Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Mahasiswa dan Alumi Universitas Negeri Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Adin Kustina akan memandu acara workshop penulisan PKM hari ini, Sabtu 29 Januari 2022. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mempertemukan dan memberikan kelanjaran pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita berkumpul dalam rangka workshop penulisan PKM 2022. Seperti yang kita ketahui, program ini dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi di level nasional. PKM ditunjukkan untuk memberikan wadah bagi mahasiswa terhadap ide-ide kreatif mereka. Besar harapan kami, melalui workshop hari ini ide-ide kreatif tersebut bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membuka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebelum mulai acara, marilah kita sejenak bersikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Panitia, dipersilahkan. Mas Fadli, ya. Mas Fadli, ya. Oh ya Pak, mohon maaf. Oh ya Pak, mohon maaf. Oh ya Pak, mohon maaf. Terima kasih. 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 yang kami berikan ke para mahasiswa dan Bapak-Ibu pegiat PKM. Selain mengefektifkan agar nanti kegiatan itu semakin bagus, maka pimpinan juga memiliki kewajiban untuk memberikan reward yang memadai untuk para mahasiswa dan para pembimbing. Untuk para mahasiswa, nanti kita juga siapkan ada dua skema, baik itu skema untuk reward akademik dan reward non-akademik. Yang akademik, kita sekebetulan saya di Komisi Tiga Senat Universitas ini sedang menggodok untuk menyempurnakan RPL. Bagaimana prestasi mahasiswa nanti diakui di dalam kegiatan akademik. Jadi harapan kami nanti mahasiswa tidak akan merasa khawatir tak kalah mengikuti kegiatan kemahasiswaan, sehingga apa yang dicapai bisa dikonversi ke mata kuliahkah, ataukah bahkan nanti kalau prestasi yang diterai itulah membanggakan, bisa jadi nanti diakui sebagai tugas akhir saudara semua. Sehingga sambil menyelam minum air, sambil berprestasi, kegiatan akademik saudara itu tidak terabekan. Artinya dua-duanya berjalan dengan harmonis. Itu sedang kita godok untuk dapat memberikan reward akademik kepada para mahasiswa. Kemudian yang non-akademik, berupa kejahteraan, nanti kita coba sampaikan ke bapak-bapak pimpinan di universitas terkait dengan layanan, terkait dengan fasilitasi, bahkan terkait dalam tanpetik, itu adalah bonus yang diberikan kepada para mahasiswa jika nanti mendapatkan kejuaraan. Jadi mungkin nanti Bu Yola sudah bisa bercerita seberapa yang diperoleh dari membimbing sampai lolos primnas, tapi menurut saya kok masih perlu ditingkatkan. Jadi masih perlu ditingkatkan agar nantinya para mahasiswa dan bapak-ibu dosen lebih semangat lagi. Mudah-mudahan nanti bapak dan ibu pimpinan di tingkat universitas nanti bisa memberikan perhatian sehingga kami bisa teruskan kepada bapak-ibu di level tingkat fakultas. Kami pun dengan Pak WD3 komitmen untuk memberikan layanan sebisa kami kepada para mahasiswa untuk memberikan reward akademik maupun non-akademik sesuai dengan kapasitas kami, pengelolaan kami di Fakultas Bumi Unutan Negeri Yogyakarta. Bapak dan ibu serta para mahasiswa yang kami banggakan kemikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan workshop penyusunan proposal PKM tahun 2022. Mudah-mudahan ikhtiar kita mendapatkan rida dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga prestasi PKM FE tahun 2022 ini nanti akan meningkat jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Adin. Kurang lebih punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasinya yang luar biasa, Bapak Dekan. Semoga nanti setelah acara ini, seperti yang disampaikan, adik-adik teman mahasiswa bisa semakin menggelora. Baik, tidak lama-lama lagi, pagi ini kami telah mengundang narasumber kita, yaitu Ibu Sukina SPD-MPD. Beliau merupakan salah satu aset Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini mengajar di jurusan pendidikan luar biasa. Beliau telah banyak berpengalaman dalam program PKM dan merupakan salah satu juri di PIMNAS PKM. Nah, dengan latar belakang tersebut, besar harapan kami, Ibu Sukina akan memberikan banyak manfaat dan pencerahan bagi rekan-rekan mahasiswa dan bisa meningkatkan motivasinya, bisa meningkatkan pemahaman nanti seperti apa dalam menghadapi PKM dan mungkin khususnya nanti menuju ke PIMNAS itu langkahnya seperti apa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya undang kepada Ibu Sukina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati, beliau Bapak Dekan, Bapak Doktor Sesuanto, Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahsewaan dan Alumni, beliau Bapak Doktor Supirman, Bapak Ibu Dosen Pendamping, yang juga tentunya Bapak Ibu Pengawal Prestasi di Fakultas Ekonomi yang hari ini sudah bergabung. Terima kasih. Untuk yang kesekian, diberikan amanah untuk mendampingi teman-teman mahasiswa yang tentu saja saya sudah mendata, tadi data dari Bu Yulah Alhamdulillah, sudah ada hampir 100, mudah-mudahan meningkat untuk kegiatan pendampingan ini. Selamat untuk Fakultasi Ekonomi. Karena untuk mencari mahasiswa tentunya tidak semuanya terinspirasi atau termotivasi untuk ini. Juga terima kasih tentunya kepada Bapak Dekan yang selalu memfasilitasi kita semuanya untuk terus mendampingi dan mengawal karya-karya di mahasiswa. puji syukur tentunya luar biasa pada pagi hari ini karena kita diberikan limpan rahmat dan hidayahnya untuk kita selalu bersama-sama untuk belajar dan sharing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dosen, juga teman-teman mahasiswa tidak bosan untuk selalu bicara PKM-PKM dan sesuatu yang kadang-kadang bagi mahasiswa yang belum menyadari tentang pentingnya bagaimana PKM kadang-kadang merasa apa ya, bosan gitu ya. Bahkan aduh Bukinah lagi, Bukinah lagi. Mudah-mudahan tidak demikian karena pagi hari ini saya sesuai dengan harapan dengan kemarin diskusi dengan Bu Yola akan lebih banyak interaktif dan diskusi untuk adik-adik terkait dengan temuan-temuan ide yang sudah dilakukan oleh adik-adik semuanya yang kemarin untuk adik-adik yang sudah terdata 76 tim gitu ya mudah-mudahan ini sudah terwujud proposalnya karena kemarin mungkin masih draft ide dan ada beberapa hal yang terutama kelengkapan kelompok kemudian juga mungkin ada yang belum menemukan dosen pembimbing dan sebagainya. Baik, untuk mengawali pada kegiatan sharing nanti mohon izin untuk mengawali dengan diskusi tentang mengingatkan kembali bagaimana alur dan tentu juga bagaimana tip dan trik supaya kita mengingatkan kembali apa yang harus kita perhatikan terkait dengan menyusun proposal PKM mohon izin Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan saya tidak bisa hadir secara luring karena posisi masih di Bandung sehingga mohon izin saya melalui virtual dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi khidmat kita untuk mendampingi adik-adik semuanya dan mohon izin nanti adik-adik mahasiswa silahkan nanti kalau misalnya ini boleh interaksi boleh bertanya mohon izin ini Bu Adin nanti secara spontan barangkali adik-adik menunggu materi akan lama mungkin lebih baik ketika saya izinkan untuk langsung mengklarifikasi atau menyampaikan topik-topik sesuai dengan tahapan yang nanti saya sampaikan baik kaitan dengan ya tentu mohon izin mudah-mudahan sudah bisa terbaca ya Bu Adin dan Bapak Ibu semuanya terkait dengan penuangan ide karena terkait dengan proposal bicara tentang proposal PKM tentu bicara kaitannya dengan ide diawali dari ide sering adik-adik terkutat oleh judul begitu ya jadi judulnya apa ya Bu jadi banyak sekali yang selalu bicara judulnya apa lalu terkungkung oleh adik-adik skam saya apa ya Bu jadi adik-adik kadang-kadang bicara Bu saya tertarik ke PKM mau bicara apa nah ini kadang-kadang untuk mendampingi adik-adik bicaranya langsung pada topik atau judul bukan problem atau bukan masalah atau ide apa yang ingin dituangkan karena kata kunci di PKM ini adalah kreatif inovatif tahun lalu kebetulan di 2021 saya menjapri beberapa teman-teman yang kebetulan di yuri di ruangan kemudian di 2021 kemarin setelah agenda penilaian kemudian penentuan kejuaraan saya juga menempel kepada teman-teman yuri begitu ya karena kebetulan kemarin juga salah satu teman-teman di PKM kita itu lebih pada kecenderungan ke topik tertentu dari hasil diskusi dengan teman-teman reviewer maupun yuri ternyata ada beberapa hal yang secara sistematik UN ini sudah luar biasa seperti di pengantikan dari Bapak Dekan kunjungan ke UB maupun ke UM tentunya ini menjadi refleksi kembali buat kita karena waktu itu kita sempat di atas sebegitunya si 10 besar kemudian tergeser dan sempat di 2020 kita tidak dipanggil gitu bahkan kita tergeser UNI Alhamdulillah tahun 2021 Alhamdulillah sudah mulai naik tetapi belum pada target yang tentu menjadi harapan kita bersama betul apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa peran dari Bapak Ibu dosen ini menjadi penting Bapak Ibu dan ternyata kalau kita telisik dari teman-teman ketika saya kepo lah dengan bahasa anak-anak sekarang itu kepo melihat apa sih sebenarnya tip dan triknya Bapak Ibu dosen di fakultas atau di universitas lain gitu ya ternyata betul-betul peran bari Bapak Ibu dosen mungkin hampir kalau kita rata-rata 50-50 50% gitu ya getolnya mahasiswa diiringi oleh getolnya Bapak Ibu dosen dan sentuhan itu akan nampak nah ternyata evaluasi dari Bapak Ibu reviewer maupun Yuri salah satunya yang sering kita undang di UNI adalah beliau Pak Bandung kemudian juga saya menggelitik pada beliau-beliau termasuk Bu Indwiani Mbak Sukina untuk UNG itu saya akui sistemnya sudah luar biasa tetapi pengawalannya kelihatannya begitu karena kemarin sempat menunjukkan Bapak Dekan Bapak Wakil Dekan dan Bapak Ibu saya sempat menangis sempat aduh masa Allah kalau ingat merinding karena apa secara potensial luar biasa tetapi ternyata ada yang kececer contohnya ketika sudah masuk ke PIMNAS kemarin ada yang laporannya itu melebihi halaman jadi secara administratif kemudian juga ada yang keliru gitu ya secara sistematikanya tapi ya itulah kita mungkin pengawalan ini ternyata step by step itu tetap harus ada campur tangan dari Bapak Ibu dosen gitu jadi ini menjadi refleksi bersama bahkan kemarin sempat ada yang ketika laporan kemajuannya sudah oke tetapi ternyata ada kesalahan gitu juga jadi ini administrasi menjadi kunci utama untuk kita menuju pada tentunya nanti golnya kemenangan kemenangan di dalam kancah ke PIMNAS karena 30% untuk proposal ini penentu ke PIMNAS jadi kalau di proposalnya sudah salah ya kita tidak akan ada peluang menuju PIMNAS baik mudah-mudahan kabar kita semuanya baik Bapak Ibu semuanya karena kita masih masa pandemi dengan adanya ya mudah-mudahan Omikron ini tidak seperti yang tentu sebelumnya mudah-mudahan ini terlewati dan aktivitas kita bisa berjalan lancar dan mengawal adik-adik semuanya demikian juga adik-adik mahasiswa ya tetap semangat nak teman-teman semuanya saya akan memberikan sedikit motivasi ya untuk teman-teman hasil pendampingan dan ini menjadikan kepuasan buat Bapak Ibu dosen juga kita semuanya dan tentu energi penting mudah-mudahan sudah sarapan siapkan kopi panasnya atau tehnya ya versinya versi monggo teman-teman mahasiswa biasanya nasi goreng, bubur ayam atau mungkin beberapa lembar roti tawarnya begitu kalau teman-teman mahasiswa biasanya praktis roti tawar dan selenya tapi teman-teman mahasiswa kan banyak yang ada di rumah ya karena masih dengan daring atau nasi pecelnya jadi teringat nasi pecel di janti baik saya ingin memberikan apa ya sebuah inspirasi ya kebetulan ini saya menelusur dan mengawal salah satu alumni mahasiswa kami yang kebetulan datang waktu itu ke kampus dia mengatakan bu saya belum tahu loh bu pembensin itu seperti apa ketika saya belum menjadi mahasiswa jadi ini salah satu alumni kami yang kebetulan ini kakak adik ya salah satunya adalah dari FT dan satunya dari Fakultas Ibu Pendidikan mahasiswa ini mengatakan bahwa pembensin saya belum tahu waktu itu ketika mengenalkan tentang komputer bu saya belum tahu bagaimana ngetik komputer saya belum tahu yang namanya gimana tuh bu langkah-langkah untuk komputer waktu itu kami kebetulan mendampingi bersama beliau Bapak Agadikan saat itu beliau Bapak Dr. Suwarjo kami kemudian menyampaikan bahwa mahasiswa ada mahasiswa yang memiliki semangat luar biasa tetapi masih hal-hal yang mungkin terkait dengan head skill ya head skill karena terkait dengan skill untuk komputer kemudian juga mengenal terkait dengan IT waktu itu belum sehingga ceritanya kami fasilitasi di kemahasiswaan dan ternyata itu membuat Mbak Masalahah sering saya izin kepada Mbak Masalahah itu kami jadikan contoh Mbak Masalahah ini terus ingin belajar dan ternyata keterbatasan dari sisi keterampilan itu tidak mematahkan semangatnya singkat ceritanya dia selalu menggunakan peluang menggunakan peluang ketika ada kesempatan kalau saya boleh mengatakan ini selalu apa ya salah satu mahasiswa kami alumni kami ini adalah Haji Mumpung gitu ya Haji Mumpung ada ketika oh Mumpung ada peluang oh ada ini selalu dia beliukunakan dan sempat karena dia adalah seorang apa ya menurut saya pekerja keras gitu ya dan kalau kalau dilihat dari sisi apa ya kemampuan dasarnya tadi mungkin ya udah ngapain gitu ya tetapi semangatnya itu yang menjadi inspirasi nah singkat ceritanya Mbak Mas Laka sempat ditayangkan mungkin di channel TV ya beberapa karena menginspirasi untuk kita semuanya dan Alhamdulillah karena ketolnya dan beberapa pengalaman juga terkait dengan PKM tahun ini Alhamdulillah bisa diterima menjadi dosen nah ini yang kenapa saya ceritakan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen karena waktu kemarin itu tes saat awal itu dia peringkat ketiga peringkat ketiga untuk untuk ini tapi waktu tes ke-2 itu di atas nah saat wawancara dan sebagainya dan saya klarifikasi ke teman yang kebetulan setelah lolos saya tanya kenapa memilih mahasiswa saya salah satunya adalah penelusuran tentang track record gitu ya jadi track record ini menjadi penting teman-teman mahasiswa sehingga ayo teman-teman mahasiswa ternyata prestasi-prestasi yang mungkin kita lalui saat ini mungkin belum bisa dirasakan gitu ya ternyata itu ditelusur dan telusuran itu ternyata oh menjadi positif bagi Bapak Ibu dosen penyeleksi ya kebetulan saat ini diterima di Untirta di Banten di jurusan pendidikan luar biasa dan saat itu saya tanya setelah diterima karena kebetulan kalau nanya sebelumnya kan nanti khawatir KKN gitu ya biarkan mengalir gitu yang dilakukan oleh teman-teman juga adalah karena Mbak Maselahkah perjuangan luar biasa dan ternyata dari karya-karya yang mungkin dilakukan selama ini prestasi kalau salah satunya adalah ditelusur melalui medsos dia salah satunya adalah karya-karya PKM nah karena disana belum ter budaya iklim nah ternyata kehadiran Mbak Maselahkah ini diharapkan mungkin membawa atau menginspirasi disana nah ini salah satu contoh saja mungkin juga banyak contoh di Fakultas Ekonomi karena kemarin saya belum sempat menelusur mohon izin Bapak Wakil Dekan dan Bapak Dekan dan Bapak Ibu Dosen saya mengambil dari alumni kami tetapi ini menjadikan mungkin inspirasi buat teman-teman mahasiswa ini sekelumit saja begitu ya dan juga kalau beberapa waktu yang lalu teman-teman mahasiswa ya bagaimana salah satu channel TV ya dari tujuh crazy rich yang luar biasa yang tentu ini menginspirasi buat kita semuanya siapa mereka gitu ya salah satunya juga ternyata alumni dari Universitas Pendidikan gitu ya di Malang gitu ya bahwa mereka tidak bukan dari dari orang yang berada gitu ya tetapi merupakan step by step ya ternyata perjuangannya juga luar biasa oke supaya kepo nanti teman-teman mencari tahu ya cari dimana mereka dan menginspirasi karena mereka pelaku usaha dan saya lihat dari 76 data itu mungkin hampir 75% atau 70-an persen itu teman-teman mahasiswa itu interesnya terhadap PKMK kewirausahaan mudah-mudahan kerajaan ini tujuh di antara ini menginspirasi juga buat teman-teman gimana sih coba cari tahu apa yang dilakukan bagaimana langkahnya nah ini untuk membangun ya tadi bagaimana kita akan menjadi pelaku begitu ya karena teman-teman akan ke sana juga teman-teman ada yang terinspirasi untuk PKM penelitian kemudian KC juga PKMPM dan juga yang saya saya lihat ada juga GT ini contoh beberapa generasi muda ya yang mendapatkan prestasi untuk menjadi peneliti muda begitu ya ini juga mudah-mudahan menginspirasi teman-teman bahwa teman-teman mungkin saat ini ada pengkondisian mungkin dari Bapak Ibu dosen ada kewajiban karena mungkin teman-teman mahasiswa bidik ini sih jangan dipikirkan karena tekanan ayo luruskan niat dulu gitu ya luruskan niat dulu kalau kita sudah meluruskan niat jangan karena oh karena saya Bu Yola karena saya Bu Adin karena Bapak WD bukan itu karena nanti yang beruntung bukan dari beliau-beliau tapi yang beruntung adalah kita oh kayak misalnya masalahkah waktu itu saya saya dampingi saya paksa saya tekan mungkin waktu itu agak ya stres tapi ketika sekarang beliau-nya diterima ya saya baru merasakan gitu dan saat ini pun komunikasi masih terjalin gitu ya Mbak Mas Rafa bagaimana ketika saat ini menjadi dosen pun nah itu ternyata terus kita berkulir belajar itu terus menerus nah juga termasuk 10 tokoh muda karena teman-teman mungkin juga bisa mencari tahu ya dari 10 tokoh muda ini mungkin tidak banyak yang mengenal mungkin banyak orang kalau berkutar dengan laptop gitu ya HP itu selalu negatif gitu ya ini jangan-jangan main game gitu ya jangan-jangan itu main apa gitu sering kita itu ada image gitu ya kalau orang main HP main ini tuh pasti itu negatif padahal belum tentu ternyata 10 tokoh muda Indonesia yang yang ini di bidang IT Masya Allah luar biasa saya membaca dari CV-CV-nya itu menginspirasi banget gitu ya dan ternyata menggoyahkan gitu ya kalau mungkin saya nggak perlu cerita tapi ini menjadi biar teman-teman mahasiswa nanti kepoin mereka gitu ya oke berikutnya ini terkait dengan evaluasi ya bicara tentang PKM dari reviewer bahwa ada kesalahan administrasi dan format dan ini merupakan kesalahan yang paling banyak ditemui oleh para reviewer pusat gitu ya karena kalau di internal karena teman-teman nanti juga akan ada reviewer di internal di UNJ bahkan mohon nanti dikawal Bu Yula dan Bu Adin serta tim monggo nanti bisa dibuat template dulu gitu template yang karena memang tahun ini terakhir kemarin saya bertanya pada tim penyusun saat ini sedang disusun dan nanti mungkin ada beberapa yang mungkin perlu dicermati biasanya antar tahun itu ada perbedaan biasanya apakah nanti perbedaan di sistematika format atau misalnya anggaran atau biodata monggo nanti kita cermati bersama tetapi adik-adik saat ini adalah lebih pada kerangka pikir apa masalahnya akan diselesaikan dengan cara apa dan itu dimungkinkan akan masuk pada skim yang mana nah ini baru ke ranah sana ya kemudian nanti tim kemudian juga teman-teman mahasiswa tentunya harus intens diskusi dengan bapak ibu dosen kemudian kesalahan yang berikutnya ketika adik-adik mahasiswa masih ada juga kesalahan kamar seperti kemarin di UNY ada beberapa yang juga saya juga punya pengalaman tersendiri yang adik-adik adalah salah kamar itu bahkan masuk ke PIMNAS kalau sudah masuk PIMNAS sebenarnya bukan kesalahan tim bukan kesalahan dosen pemimbing tetapi kesalahan pada penyeleksi tapi karena sekian puluhan ribu proposal ada satu dua yang memang terpleset itu suatu kewajaran nah ini untuk antisipasi kita mohon nanti adik-adik mahasiswa jangan sampai kesalahan kamar untuk masuk maksudnya di kamar ini adalah masuk SKIM misalnya adik-adik harusnya PKMPM tetapi masuknya ke PKMPI atau sebaliknya seharusnya adik-adik masuk ke ranahnya mungkin ke PKMKC tetapi ini ranya PKMR gitu ya atau ini harusnya ke KC tetapi masuknya ke riset ini yang harus diskusi ya betul sampaikan oleh Bapak Dekan tadi bahwa campur tangan dari Bapak Ibu dosen ini sangat penting sekali Bapak Ibu jadi di UGMPON di IPB kemarin juga saya kebetulan diskusi dengan Pak Ujang beliau adalah staff di pengembangan di prestasi di IPB campur tangan para Bapak Ibu dosen peran dari Bapak Ibu dosen ini jadi penting bahkan ini di basecampkan jadi dikelompokkan misalnya Bu Yula ada pimpinan berapa betul-betul itu di basecampkan misalnya kalau sekarang tidak bisa melalui luring kita bisa membuat grup-grup gitu jadi di dalam pola daring kemudian kita lakukan pendampingan dan pembenahan ini kalau mahasiswa kita ternyata kita biarkan begitu pengalaman kadang-kadang dalam tanwati tidak dibetulkan non sewa bapak-ibu dan teman-teman asiswa mohon ayo kalau kita ada dapat cakratan ada surat cinta atau cakratan nut itu berarti itu rasa sayang dari bapak-ibu dosen bukan karena kalau ada banyak itu aduh kok banyak sekali ya gitu ya PKM ini memang satu tahun gitu ya harus siap panjang gitu tidak hanya proposal ter-upload ya sudah lah gitu ya justru harapannya adalah ya tentu harapan finalnya adalah sampai pada Pimnas jangan sampai hanya ah ya sudah lah sampai upload saja yang penting upload kalaupun sudah terdanai ya penting terdanai ayo kita punya mimpi bersama tulis besar-besar bahwa untuk 2022 adalah go to Pimnas go to Pimnas dan insyaallah tahun 2022 berita yang kemarin saya peroleh adalah akan ada blinded ya jadi akan ada luring nah ini harapannya teman-teman yang punya mimpi nih mau naik pesawat ya mungkin mau bersama-sama dengan Bapak Ibu Dosen bersama-sama untuk pergi bersama-sama gitu ya yuk wujudkan mimpi itu gitu ya dulu Mbak Mas Rakah itu punya mimpi naik pesawat ya dan waktu itu saya tanya siapa yang pengen naik pesawat angkat tangan tinggi-tinggi gitu ya dan Alhamdulillah kenapa ya Bu karena saya pengen PKM ini karena pengen naik pesawat gitu ya walaupun Mbak Mas Rakah tidak naik pesawat karena PKM gitu ya karena waktu itu ke Thailand karena ada kompetisi presentasi paper gitu ya dan Alhamdulillah itu menjadi pengalaman karena apa karena di PKM ini ada empat tahap yang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tahap yang perlu diperhatikan adalah tentunya kesesuaian administrasi ya kesesuaian administrasi pegang selalu pedoman kemudian kesesuaian format kemudian kesesuaian program dan tentu tidak kalah pentingnya adalah tingkat kreativitas nah sering teman-teman mahasiswa Bu ide saya ini kreatif atau tidak nah untuk tahu kreatif atau tidak nah ini perlu diskusi dengan Bapak Ibu dosen nah salah satu kriteria kalau kita katakan kreatif atau tidak proposal kita itu kira-kira menunjukkan kebaruan atau tidak nah adik-adik mahasiswa ayo rajin-rajin mencari ide itu sudah banyak dibahas atau tidak gitu ya bisa searching lewat googling dengan jurnal atau mungkin cari judul-judul kalau itu sudah banyak disebut gitu ya kita kira-kira topik kita itu di kata kunci yang kita angkat gitu ya itu sudah banyak yang membahas atau belum ini bisa kita cari karena sekarang sudah secara terbuka ya untuk mencari tahu ide-ide kita itu kebaruan atau tidak beda dengan mungkin masa saya dulu ya kalau masa saya dulu masih manual banget gitu ya bahkan waktu itu saya masih sangat sederhana Bu Yula Bu Adin saya mengembangkan kotak balok gitu ya kotak balok karena anak-anak tunarungu itu kesulitan membuat pola kalimat bahkan sampai sekarang nah ini juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman bahwa anak-anak tunarungu itu terbolak-balik kalimat atau katanya misalnya mau bertanya Busukina apakah sudah makan gitu bisa saja bisa dibolek-balik gitu ya dibingung membuat pola kalimat SPOK waktu itu saya sederhana sekali jadi balok kemudian itu nanti kayak main game gitu ya dilempar kalau dia muncul OS gitu ya kemudian itu menjadi kayak refleksi oh coba disusun kira-kira kalimatnya bagaimana dia akan berpikir gitu berpikir bahwa kok tidak enak ya kok lucu gitu jadi kok lucu jadi justru menimbulkan pertanyaan pada mereka jadi kayak game balok yang balok itu di oh ya ada gambar nah mungkin teman-teman bisa menginspirasi mengembangkan berbasis IT sekarang ya mungkin dengan di note gitu ya oh ini ada S oh salah gitu ya dan ini bisa diorientasikan ke PKMK juga gitu ya atau mungkin dikembangkan dengan PKMKC dulu gitu ya yang nanti ide itu memang belum selama ini belum penyusunan pola kalimat ini pun belum ada media gitu nah silahkan teman-teman dan salah satu yang topik agak nyentrik gitu ya contoh nyentrik itu sebenarnya tentang disabilitas gitu bukan karena bidan saya disabilitas tapi disabilitas itu sangat banyak dan kalau dilihat jadi judul-judul itu banyak memiliki nilai jual gitu ya termasuk apa teman-teman mahasiswa tidak hanya media tapi bisa juga materi materi ajar itu banyak sekali guru-guru masih kesulitan orang tua masih kesulitan bahkan pola pendampingan apalagi saat ini kan masih ada model pembelajaran yang blended juga di beberapa sekolah terutama sekolah SLP termasuk kehadiran anak-anak di saat ini di sekolah reguler untuk anak-anak disabilitas itu pun menjadi peluang untuk teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan kira-kira bagaimana ya settingnya bagaimana ketika nanti menyajikan evaluasi dan juga kaitannya dengan media-media yang harusnya universal for design for learning gitu ya jadi bukan hanya untuk anak-anak yang reguler tetapi karena kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di dalam kelas kira-kira bagaimana medianya ini mungkin juga menggosilahkan nanti mudah-mudahan menginspirasi teman-teman mahasiswa juga kaitannya dengan topik-topik ya faktor penyebab masalah sosial ya misalnya teman-teman berkait dengan budaya kemudian juga permasalahan psikologis kemudian juga saat ini masih terkait dengan kenakalan remaja narkoba apalagi sekarang itu lagi seksi tentang pelecehan seksual masya Allah ini topik yang aduh bikin kita merinding gitu ya bahkan berita terakhir kemarin ada juga terkait dengan di lingkungan kita terdekat gitu ya coba kita coba kita kembangkan apa ya yang bisa kita edukasikan atau mungkin preventif atau mungkin saya berpikir kira-kira apa yang bisa dikembangkan pada diri terutama protect misalnya satu saat itu kita akan bisa mendetek orang yang berniat jahat misalnya ini yang saya semat berpikir ini Bu Yula dan Bu Adin itu sudah sejak saya namping mahasiswa awal itu tapi belum ada yang yang menemukan karena mahasiswa ITS ternyata menemukan yang deteksi melalui batuk gitu ya untuk covid ini yang virus ini siapa tahu teman-teman mahasiswa bisa kerjasama tentunya karena ini teman-teman backgroundnya dari ekonomi kerjasama dengan teman-teman fisika kerjasama teman-teman dengan FT kemudian mengembangkan satu hal yang kemudian itu berpeluang komersil yang nanti teman-teman FE ini yang akan menggagas terkait dengan proyeksi action plan untuk next plan gitu ya nah ini silahkan atau topik-topik yang lain juga terkait dengan masalah ekonomi ya kalau kita bicara masalah mohon izin ini areanya Bu Yula dan Bu Andin saya mengangkat tentang misalnya masalah pokok ekonomi ya tentang ekonomi klasik modern ini belum banyak dikaji gitu selama ini riset-risetnya tentang pendidikan riset-risetnya itu tentang model pembelajaran tentang media tetapi bagaimana teman-teman ayo mengkaji substansi ekonomi itu sendiri ini belum banyak dikupas dan ini peluang besar teman-teman jadi riset sosial maniora tetapi bicara tentang ekonomi ini belum banyak dikupas silahkan mungkin teman-teman justru akan menemukan suatu kerangka teori atau mungkin menemukan tentang atau membantah tentang apa ya ketemuan-temuan atau teman-teman akan memunculkan satu ide gagasan ya silahkan mungkin tentang apa itu produk ya mungkin teman-teman terkait dengan ekonomi modern ya atau mungkin klasik dikaji ulang kemudian menemukan sesuatu hal yang baru atau tentang krisis ekonomi tentang bagaimana strategi marketing ya inovasi-inovasi yang bisa dikembang oleh teman-teman mahasiswa saya kira kita semuanya berawal dari mimpi tentunya untuk menjadi seorang inovator kreator itu memang mimpi gila orang yang belum berpikir apa yang kita pikirkan silahkan mulai dari makroekonomi mikroekonomi teman-teman ini bidangnya saya untuk area ini nanti pendampingan Bu Yula dan Bu Adin untuk topik ini dan Bapak Ibu dosen yang lain tentunya saya akan langsung pada mengatakan kembali bahwa PKM kita mulai dari PKM 5 bidang dulu ya kemudian ditambah dengan ada tambahan di 2021 tentang gagasan futuristik dan konstruktivistik kemudian juga tambahan yang lebih ini adalah yang terbaru adalah KI yaitu karya inovatif kemudian untuk yang berikutnya artikel ilmiah dan gagasan tertulis boleh silahkan nanti mohon izin kalau Bu Adin kalau ada yang bertanya atau apa mungkin saya persilahkan nanti mungkin bisa saya diberikan apa atau disampaikan baik alur yang perlu diperhatikan oleh adik-adik ini ya jadi penemuan ide kalau dari 76 karena saya klik belum bisa Bu Yula mohon maaf nanti ide-ide itu mungkin bisa disampaikan nanti oleh adik-adik langsung atau oleh Bu Yula dan tim gitu ya penemuan ide sudah dilakukan oleh adik-adik segera dilakukan terkait dengan kerangka ide nah beberapa sudah penyusunan tim jadi penyiapan proposal sudah sehingga nanti teman-teman mahasiswa tinggal menuangkan dalam bentuk proposal dalam bentuk proposal karena kita tahu kata kunci untuk bisa sampai pada PIM adalah kelengkapan administrasi kepatuan pada panduan walaupun panduan ini sedang proses yang untuk 2022 tapi insya Allah tidak akan berubah secara apa ya besar-besaran untuk terkait dengan tata tulis kemudian administrasi mungkin hanya beberapa hal yang nanti adik-adik perlu penyesuaian saja karena yang paling berat itu penuangan ide dalam proposal sedangkan untuk tata tulis dan sebagainya itu nanti juga akan dibantu tentunya oleh PKM Center Fakultas nanti akan dikawal oleh teman-teman saya kira sampai proposal dulu karena ini saya berikan gambaran ini supaya adik-adik yang baru pengalaman pertama itu akan tahu alurnya oh ternyata panjang dan siap bahwa setelah nanti proposal disusun lalu di-upload lalu nanti diumumkan ada pelaksanaan kegiatan ada kegiatan PKP-2 atau MONEP lalu nanti membuat laporan sampai pada ada kembali pada penentuan apakah masuk PEMNAS atau tidak nah ini panjang adik-adik jadi sekitar hampir mungkin satu tahun ya karena kalau ide sudah dilakukan kemarin di bulan Desember mungkin November gitu ya nanti kita PEMNAS kurang lebih di bulan September kurang lebih satu tahun kurang lebih satu tahun sehingga harus siap dan jangan khawatir adik-adik oh nanti mengganggu justru tadi pengantikan Bapak Dekan bahwa adik-adik yang lolos sampai pada PEMNAS itu tidak usah khawatir kalau pulang mendapatkan emas mendapatkan emas itu secara otomatis teman-teman akan mendapatkan tentunya keringanan terkait dengan peluang untuk skripsinya nah ini tentu memperhatikan kesesuaian bidang kan begitu adik-adik jadi kesesuaian bidang itu perlu diperhatikan karena nanti terkait dengan nanti konversi konversi dari kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik pada saat PKM itu dengan tentunya bidang keilmuan ketika akan dikonversi dengan skripsi nah itu kemudian adik-adik tentu tadi saya sampaikan panduan ini yang penting karena ide sudah ada dituangkan dalam proposal pegang panduan ini jadi mulai dari panduan penjelasan umum adik-adik bisa download atau di PKM fakultas atau PKM center ini sudah ada tinggal klik saja adik-adik klik PKM K PKM gitu ya kemarin di tahun 2021 oleh PKM center sudah dipilah-pilah dan itu cantik bisa dibuka-buka gitu ya menarik itu teman-teman PKM PKM center universitas sudah mengakomodir nah nanti adik-adik silahkan kalau ternyata ide kreatif kami itu masuk ke PKM oke buka PKM apa yang boleh ada apa yang tidak itu penting mana yang boleh mana yang tidak contoh misalnya font itu sepele sekali dan jangan sampai adik-adik dari halaman depan sampai belakang ada yang bocor gitu ya beberapa kemarin itu ada yang bocor misalnya dari depan itu spasi sudah 1.15 tetapi di tengah-tengah ternyata ada yang 1.5 begitu ya bahkan ada yang hanya 1 spasi karena lupa belum di harusnya kontrol A dilihat gitu ya oh yang mana yang belum mana yang tidak nah ini tolong adik-adik perhatikan kemudian adik-adik berikutnya tentu kita melihat ya melihat kriteria masing-masing dari masing-masing scheme ini selalu kita ingatkan bahwa research ya research ini kan melakukan kegiatan karena disini disebutnya research berarti unsur penelitian metode researchnya harus kuat adik-adik kalau adik-adik ini angkatan 2021 belum mendapatkan metode research tolong jangan menjadi ketua dulu adik-adik jangan menjadi ketua dulu tolong mohon izin untuk kakak kelas dulu yang menjadi ketuanya yang 2021 itu menjadi anggota dulu gitu ya walaupun adik-adik yang 2021 mengatakan bu ini kan ide saya ini karena ini nanti akan menentukan adik-adik karena ketua ini yang kalau ada apa-apa yang akan mengendal gitu ya misalnya ada suatu error ketika teman-teman mungkin kalau melalui daring gitu ya nanti monitoring atau apa yang akan diinikan oleh ketua gitu ya nah untuk itu tolong teman-teman inti dari kegiatan ini kan bagaimana melakukan pengamatan secara mendalam tentunya berbasis pada topik kalau fakultas ekonomi ya teman-teman kalau akutansi bagaimana selama ini terkait dengan akutansi riset-risetnya bukan seperti judul skrepsi ya variable hubungan ini dengan ini korelasi atau apa bukan bagaimana membedah mungkin substansi tentang misalnya satu rumus atau apa gitu ya analisis ekonomi atau apa itu silahkan saja jadi bebas tidak ada ketentuan untuk PKM riset itu ada aturan harus mengangkat topik ini gitu ya tidak untuk jenis PKM yang ditentukan tahun 2021 itu PKM GFK kalau PKM GFK memang sudah ditentukan yaitu terkait dengan topik atau permasalahan di Indonesia yaitu sustainable development goals tapi untuk yang lain itu bebas sebebas-bebasnya tetap memperhatikan bidang keilmuan ini yang perlu menjadi catatan buat teman-teman sampai nanti teman-teman ekonomi meneliti tentang bidang sains kan sudah itu ranahnya siapa gitu ya nah ini yang perlu diperhatikan karena disini adalah untuk kata kuncinya di inti kegiatan ini mengungkap informasi baru nah coba cari adik-adik ya penelitian-penelitian ekonomi selama ini bidangnya adik-adik dicermati betul kira-kira apa ya yang belum atau jarang diungkap akan lebih mudah ketika adik-adik itu mencoba menelusur seperti kita menelusur jurnal itu ya ternyata itu akan muncul kebaruannya kita itu di mana atau banyak atau belum ya topik ini dibahas nah itu untuk riset ya jadi silahkan karena adik-adik itu riset sosial maniora adik-adik silahkan nanti untuk target luaran ya di proposal target luaran di bab 1 itu tuliskan bahwa di sana target luaran wajibnya adalah laporan kemajuan laporan akhir kemudian artikel ilmiah artikel ilmiah untuk PKM riset ini memang wajib gitu ya kemudian produk atau program dari hasil riset itu biasanya akan dikejar oleh para reviewer atau para yuri dampak riset ini apa gitu ya apa dampak dari hasil riset ini itu akan walaupun di panduan tidak ada di isinya ini Bapak Ibu Nonseu karena di panduan tidak ada tetapi ternyata ketika nanti sampai kepada PIMNAS yang ditanyakan adalah dari riset ini kemudian urgensi ya kenapa kalau tidak diteliti emang kenapa gitu ya kalau adik-adik sudah bisa menjawab ya ini akan berdampak kalau tidak diteliti nah itu sudah oke lah lanjutkan gitu tapi kalau belum menemukan ayo coba cari tahu gitu ya cari tahu baca-baca lagi gitu ya tentang urgensi topik yang diangkat oleh adik-adik ini untuk yang PKM riset yang berikutnya adalah PKMK dan ini di fakultas ekonomi terbanyak yang interes untuk PKMK sesuai dengan bidang keilmuan tetapi tidak menutup kemungkinan yang tadi riset jangan juga diabeikan ya tadi Alhamdulillah sudah ada beberapanya saya belum bisa munculkan topik yang akan diangkat untuk PKMK ini terkait dengan bagaimana mahasiswa ini kreatif bukan yang menjadi pelaku keperawasan ini teman-teman mahasiswa bukan orang lain jadi mahasiswa itu yang akan menjadi pelakunya jangan sampai nanti akan diserahkan teman-teman mahasiswa PKMK hanya sebagai perancang saja nah hak kekayaan intelektualnya akan keambil gitu misalnya nanti kalau suatu ide misalnya produk atau mungkin terkait dengan sesuatu desain kalau itu tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sendiri bisa diambil misalnya teman-teman menemukan satu ide kreatif wirausahaan tentang sistem ya sistem apa misalnya sistem yang saat ini yang belum ada kemudian teman-teman ada peluang gitu ya mungkin sistem pemasaran online yang saat ini belum ada dan itu berpeluang dan ternyata belum banyak dilakukan nah kata kunci di PKMK adalah analisis kebutuhan pangsa pasar dalam arti bagaimana pangsa pasar sudahkah ada ide yang akan dikembangkan oleh adik-adik jika ada apa yang membedakan jadi perlu melakukan analisis suatu dulu gitu ya jadi PKMK itu untuk analisis pangsa pasar ini bukan dilakukan pada saat nanti pembuatan laporan tetapi dilakukan sebelum nyesun proposal misalnya ide teman-teman yang akan dituangkan misalnya contoh ya teman-teman mahasiswa anak-anak disabilitas itu kan punya banyak kebutuhan spesifik punya banyak kebutuhan spesifik dan di pasaran itu belum banyak misalnya contoh kursi roda kursi roda yang berbasis kebutuhan sesuai dengan postural dari anak karena anak sirib balapalsi itu banyak variasi bahkan kebutuhan anak-anak sirib balapalsi yang ini bisa kerjasama dengan teman FT tentunya tidak bisa teman ekonomi sendiri karena yang nanti kaitan dengan konstruk ini dan juga nanti pendidikan luar biasa karena tadi orang tua sampai saat ini kesulitan bahkan kalau mencari diwe pasaran itu tidak sesuai dengan postural anak tadi kebutuhan misalnya tangannya bentuk badannya kalau anak sirib balapalsi itu kan ada yang tipenya hiposis lordosis skoliosis kalau badannya yang bentuknya maaf seperti ini akan beda bentuknya dengan yang mungkin kekakuan karena tipe anak sirib balapalsi itu macam-macam nah ini contoh saja berpeluang juga kolaboratif antar bidang atau disiplin ilmu ini menjadi penting dan disitu yang memiliki nilai jual nilai jual jangan merasa keakuannya itu kalau PKM PKM itu keakuan itu akan mengalahkan segalanya jadi sudah akan tergeser tetapi disiplin antar keilmuan ini yang justru menjadi penting dan itu akan mengangkat bahwa ini nilai kebaruan juga kemarin kan Brail contoh yang dibimbing oleh Bu Penny itu sebenarnya peluang besar tapi tantangan besar Bu Penny kemarin selamat Bu Penny masya Allah saya juga ikut mengawal tapi apapun misya Allah itu sudah kerja keras karena ternyata sudah ada di depan mata kadang-kadang anak-anak itu apa ya sepifikasinya menjadi rendah jadi keyakinan dirinya itu menjadi rendah karena mungkin awalnya tidak mengira ini akan lolos nah ini tolong teman-teman mahasiswa ayo bangun dari sekarang bahwa teman-teman ini bukan karena siapa tapi karya teman-teman mahasiswa itu ingin maju ingin punya caratan portopolio gitu ya seperti mahasiswa-mahasiswa akhir kami itu karena kami mahasiswa di semester 6 semester 7 itu dibutuhkan di sekolah lalu ayo nak buat portopolio nah kalau selama mahasiswa nggak punya prestasi ya nanti yang akan membaca portopolio teman-teman kan aduh apa ya yang dilakukan ini tolong yuk bersama-sama luruskan niat ya kembali jangan karena paksaan jangan karena ya daripada tidak gitu ya tetapi ayo maksimalkan jangan sia-siakan waktu hanya karena tadi memberikan apa ya waktu hanya sekedar pemenuhan begitu ya ayo maksimalkan ya kembali ke PKMK tadi bahwa PKMK ini tadi lakukan analisis wangsa pasar ya peluang tentunya di pasaran sudah ada apa kebaruannya apa lalu tidak hanya pada produknya yang kadang-kadang terlupakan itu produknya ya terlupakan fokus pada produknya tetapi bagaimana kreativitas untuk membuat bagaimana mungkin terkait dengan rancangan pemasarannya kemudian juga mungkin akuntabilitas atau pembukuan ya mungkin menemukan dalam konsep akuntingnya mungkin oh ini ternyata saya menemukan format baru dan disitulah nanti akan muncul kreativitas tidak hanya produknya saja karena kalau produk itu mungkin bisa bisa saja produknya sudah ada tapi dimodifikasi yang ditemukan kebaruannya justru pada manajemennya misalnya nah ini bisa menjadi sesuatu hal yang baru atau teknik pemasarannya misalnya pemasaran selama ini online gitu ya atau mungkin face to face biasanya kan mulut dari mulut ke mulut tumut gitu ya tapi apa ya yang ditemukan oleh adik-adik silahkan saja mungkin teman-teman bisa googling dengan mungkin jurnal internasional ternyata di sistem pemasaran di internasional itu boleh saja kita mengkopi dari luar tidak apa-apa karena kecuali untuk PKM KC ya kalau KC itu betul-betul originalitas sesuatu hal yang baru belum pernah dilakukan ya kalau pun modifikasi modifikasinya seperti apa itu KC tapi kalau K itu silahkan saja dari sumber-sumber yang ada itu digunakan yang memang selama ini di Indonesia mungkin belum familiar atau belum digunakan kemudian untuk pelaku ya tetap tadi ya pelakunya adalah mahasiswa kemudian PKMPM ketika kita bicara PKMPM ini ada hubungan dengan PKMPI yang membedakan adalah mitranya saja tahun berapa itu waktu itu sebelum pandemi teringat di ruang sidang ada yang bicara tentang UKM PKMPM tapi bicara di pabrik batik kalau tidak salah kemudian waktu itu saya menyampaikan aduh ini seharusnya PKMPI waktu itu masih PKMT belum PKMPI jangan sampai ada kesalahan adik-adik kalau sudah bicara menyangkut usaha gitu ya usaha unit masyarakat berarti itu sudah PKMPI atau PKMT waktu yang tahun sebelumnya sedangkan PKMPM atau PKM itu PKMPM maaf PKMM atau PKMPM yang sekarang itu adalah mitranya non-produktif ya mitranya non-profit jelas ya masyarakatnya masyarakat jelas nanti di bawah ada ureannya perbedaan antara PKMPI dan PM membedakan antara mitra produktif dan non-produktif ya kalau PKMPM cirinya di situ ya jadi PKMPM itu PKMPM dan PKMPI selain membedakan mitra utamanya adalah masalah berbasis dari mitra ini penting sekali walaupun secara realnya kan gak mungkin ya para pengusaha batik itu datang untuk kutuk-kutuk-kutuk datang ke FE gak mungkin tetapi bisa kita bahasakan ketika ada tugas mata kuliah misalnya mata kuliah beliau Bapak Dekan misalnya ada mata kuliah tertentu adik-adik harus turun ke lapangan dan di situ mitranya menyampaikan ada masalah lalu adik-adik terpikir kalau begitu solusinya apa harus berbasis pada masalah mitra jangan karena keprihatinan mahasiswa sering karena aduh karena masyarakat belum berbudaya belum terbiasa dengan pengelolaan sampah dan sebagainya maka kami tim dari UNY merasa prihatin dengan kondisi demikian kalau sudah merasa prihatin karena kondisi demikian sudah tergeser tidak masuk pada PKMPM PKMPM ini kolaboratif antara mitra dengan mahasiswa menentukan solusinya adalah solusi antara mitra dengan mahasiswa nah mitra di sini perannya kolaboratif tidak didikte oleh mahasiswa untuk PM dan PI tidak selalu baru adik-adik mahasiswa tetapi ketepatan memberi solusi pada mitra jadi tidak harus selalu baru boleh berbasis pada misalnya solusi yang pernah dikembangkan oleh Bu Adin oleh Bu Yola oleh Pak Ponti oleh Bapak Ibu yang lain gitu ya jadi silahkan saja tidak harus berbasis pada aktivitas yang baru gitu ya atau harus dikembangkan baru karena kalau kita bicara PM sesuatu yang baru berarti kayak research dulu gitu ya research dulu makanya kenapa ada rangkaian ini sebenarnya bisa dari hasil research lalu diimplementasikan untuk memecahkan masalah mitra saya ulangi kembali lagi adik-adik PKMPM dan PI tidak selalu hal yang baru boleh punya orang yang sudah mungkin berbasis pada penelitian tetapi nanti disesuaikan dengan konteks kan gitu ya misalnya contoh PI itu misalnya teman-teman terkait dengan manajemen keuangan gitu ya contoh di Bu Adin dan Bu Yola mungkin bisa di follow up gitu ya kebetulan kami mendaming komunitas-komunitas komunitas wirausaha anak-anak disabilitas saat ini bingung untuk pemasarannya gitu ya untuk pemasarannya karena mereka selalu berproduksi nah mungkin terpikir oleh teman-teman barangkali akan membantu bagaimana nanti pemasaran nah ini masuk pada PKMPI silahkan gitu nanti untuk linknya ya ke komunitas ini kami bisa bantu karena ini sesuai dengan kebutuhan kebetulan saya bisa menjadi bagian dari mitranya gitu ya sekalian curhat nih gitu ya itu termasuk PM pengabdian masyarakat ya pengabdian masyarakat para teman-teman disabilitas itu belum punya skill terkait dengan bagaimana keterampilan mengelola apa namanya keuangan misalnya mengelola keuangan atau kaitannya dengan pemasaran ya skill pemasaran nah kalau mereka apa PM ini ya karena PM itu kan di dalam konteks bagaimana menerapkan IPTEC ya teknologi dan manajemen gitu ya makanya cocok sekali teman-teman ya memberikan pembegalan pada teman-teman contohnya disabilitas atau masyarakat luas ya ini karena bidang saya disabilitas sekaligus ya katanya yang trik tadi sebenarnya mungkin punya peluang banyak tolong yuk mari bersama-sama untuk PKM PM ini teman-teman sekarang sudah punya keluhan dimulai biasanya dari keluhan dulu atau kemarin pengalaman ketika datang ke sekolah mungkin di sekitar masyarakat UMKM yang ada seperti yang tahun lalu PKM PI karena ada di sekitarnya itu pabrik kerupuk gitu ya kemudian pabrik kerupuk itu bingung terkait dengan teknologinya kemudian manajemen pemasarannya maka bergabung antara teman-teman dari FE dan dari FT bergabung untuk memecahkan masalah terkait dengan masyarakat yang produk tentang kerupuk demikian juga untuk hal yang lain silahkan nanti ya ada di mahasiswa kalau ada pertanyaan menggonggih ada di mahasiswa silahkan nanti bisa langsung open mic atau bisa menyampaikan melalui JET kemudian berikutnya terkait dengan PKMK nah ini PKMK ini mengkonstruk sesuatu yang memang kebaruan gitu ya kebaruan bisa berbentuk prototip desain model gitu ya atau sesuatu hal yang ini tidak sampai tuntutan pada keberfungsiannya yang tadi tidak sampai ke sana tapi arahnya nanti menuju keberfungsian tapi tidak sampai pada pengujian ya KC ini tidak sampai pada pengujian kalau sudah sampai ranahnya pengujian berarti ya memang nilai keunggulan gitu tapi tajiknya tidak sana tapi realnya realnya gitu ya ini yang kadang-kadang kita aduh sesuai dengan panduan tapi ternyata realnya di adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi lain itu dimaksimalkan gitu mereka sampai pada ranahnya ini bahkan termasuk ketika artikel itu enggak harus dipubliskan gitu tapi ternyata setelah kekancah nasional mereka sampai ke publis walaupun poinnya tidak terlalu berpengaruh besar nah ini monggo nanti ketika kita Bapak Ibu Rusen dan teman-teman mahasiswa kita maksimalkan tetapi esensi atau tagian utama itu yang kita prioritaskan tagian utama yang kita prioritaskan sesuai dengan skim dari masing-masing PKM untuk KC jadi boleh modifikasi boleh modifikasi boleh mensubstitusi sesuatu yang misalnya kerangka terkait dengan mungkin kalau KC yang dikembangkan oleh teman-teman sudah ada tentang ide itu tetapi ingin dimodifikasi nah harus mampu menunjukkan modifikasinya dimana yang dikembangkan oleh adik-adik itu itu terkait dengan PKM KC kemudian GFK yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini topiknya terkait dengan 2021 masih sustainable development goal gitu ya jadi kaitannya dengan penyelesaian problem isu nasional gitu ya dimilih salah satu dan nanti diselesaikan dengan video ya jadi dengan menggunakan video teman-teman mahasiswa untuk produk GFK ini dan mulai tahun 2021 ini mulai menyusun proposal kemudian ada monitoring juga seperti PKM yang lain untuk skim yang berikutnya adalah GT GT ini adalah gagasan gila gitu ya yang itu memang agak sulit biasanya ini dari tahun ke tahun masih satu kelas gitu ya untuk GT yang tahun kemarin sempat ada dua kelas kemarin karena GT ini masih nuansanya bukan GT karena GT ini konstruktivistik yang secara jangka panjang gitu ya ide perubahan masa depan bisa diwujudkannya itu bisa 10-20 tahun ke depan tidak sesaat ketika mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa selalu mencirikan untuk GT itu kita tanya saja gitu ya nah ini idemu itu diwujudkan dalam waktu berapa oh ini kok dalam waktu satu tahun sudah bisa ini masuknya bukan GT ini masuknya ke KC begitu ya atau mau diwujudkan ke GFK nah ini adik-adik harus kita giring ke arah sana untuk yang GT kalau memang ini masih gagasan dan itu diwujudkannya dalam jangka waktu jangka panjang selain itu adalah yang berperan di dalam mewujudkan ide itu tidak hanya satu bidang tetapi antar bidang contoh ketika dulu yang masyarakat Apung gitu ya masyarakat Apung dulu yang tahun berapa itu juga salah satunya UNY terakhir kemarin tidak ada GT yang sebelumnya ada GT tentang museum gitu ya museum oh itu yang GFK atau enggak salah lagi yang berperan di dalam mewujudkan itu tidak hanya ahli museum misalnya tetapi juga stakeholder yang lain misalnya dari dinas perizinan dari bidang setting ruang desain dan sebagainya itu berperan berperan untuk mewujudkan itu dan memiliki dampak sistemik jadi tidak hanya berdampak untuk satu bidang keilmuan atau satu aspek tetapi bisa pada aspek pendidikan ekonomi sosial budaya nah ini yang harapannya di GT jadi akan berdampak pada berbagai macam aspek kemudian untuk AI ini bisa dikawal dengan adanya hasil penelitian yang kemarin mungkin Bu Yulat dan Bu Adin di FE kemarin ada ada semacam penelitian latihan mahasiswa atau apa di fakultas ini sebenarnya outputnya adalah untuk pengusulan ke AI nah ini bisa dimulai dari sekarang dari sekarang mungkin fakultas menolorkan mungkin kompetisi di internal di internal untuk adik-adik mahasiswa lalu menyusun ya kalau dana misalnya adik-adik mahasiswa dulu kami itu menolorkan mulai dari 500 gitu ya 500 ribu untuk mensupport itu lalu nanti diwadai misalnya 30-50 dan ini bisa diusulkan nanti sifatnya adalah insentif lalu adik-adik mahasiswa membuat artikel ilmiah dengan sistematika tentu sesuai dengan perdoman kemudian nanti akan dinilai direview mendapatkan insentif sebesar 3 juta ya 3 juta ini kaitan dengan AI ya jadi AI ini harus berbasis pada kinerja yang sudah dilakukan tidak tidak planning tidak sesuatu rancangan yang harus diselesaikan tapi justru hal yang sudah diselesaikan kemudian dipublis dalam bentuk artikel gitu ya dan ini akan masuk pada e-journalnya dari KEMDIB tentunya ya KEMDISTEC tentunya bisa yang kemarin misalnya KKN kemudian mungkin KKL magang itu pun boleh jadi adik-adik yang kemarin mungkin sudah ada kegiatan di masa daring kemudian akan didokumenkan dalam bentuk maskah yaitu artikel dan bisa dicoba disesuaikan di sistematika yang ada di panduan dan yang terakhir adalah PKMKI nah PKMKI ini menghasilkan karya fungsional yang inovatif yang itu sudah pada penyelesaian penyelesaian pada kemitraan artinya ini memberikan solusi yang bisa langsung diimplementasikan misalnya ide kreatif itu kalau yang KC tadi belum sampai pada implementatif tapi untuk yang KI ini karena memang ini basisnya tadinya kan untuk vokasi-vokasi nah ini cocok juga kalau teman-teman yang dari FE yang vokasi ini masuknya di KI ini Bu Yula dan Bu Adin jadi teman-teman yang dari vokasi karena ini memang berangkatnya untuk KI ini ada teman-teman dari vokasi untuk itu tadi penerapan apa yang dikembangan itu sudah diterapkan kepada mitra bukan mitra istilahnya tetapi dunia industri dunia kerja yang itu kemudian bisa dilihat nanti akan kalau dengan diterapkannya karya inovatifnya mahasiswa ini ternyata akan berpengaruh pada bagaimana usaha yang dilakukan atau lingkungan dunia usaha itu begitu itu terkait dengan KI kita coba bedah satu persatu kaitannya dengan sebelum ke ini ya mengingatkan kembali bahwa pastikan bahwa format penulisan PKM sesuai dengan peduman baru ya saya beri merah ini menjadi perhatian betul taat administrasi ini penting sekalinya jadi taat pada administrasi proposal juga harus dapat menonjolkan keterbaruan jadi kebaruannya itu dimana gitu ya memiliki manfaat yang besar dan memiliki dampak yang jelas urgensi masalah harus diselesaikan jadi harus mampu menunjukkan bahwa kalau ini tidak diselesaikan akan memberikan dampak apa sehingga akan kelihatan kalau ini diselesaikan kalau ini dikaji kalau ini diteliti kalau ini dilakukan pengadian masyarakat maka ini akan terselesaikan dan kalimat yang digunakan dalam proposal ini harus mudah dipahami oleh pembaca karena proposal kan tidak melalui presentasi reviewer hanya membaca proposal jadi bahasa itu yang mudah dipahami jangan bahasa lisan kalau bahasa lisan itu ya berarti nilai ini akan rendah jadi bahasa yang ini perlu sentuhan dari bapak ibu dosen nanti mohon koreksi mohon dicorek-corek dan mahasiswa jangan patah semangat kalau itu dicorek-corek oleh bapak ibu dosen kemudian adik-adik mencari dosen pembimbing yang paham topik PKM jangan mencari tidak sesuai dengan bidang ini kami sarankan lebih baik kalau itu bidangnya contoh kami pun kami beberapa kemarin itu lintas lintas fakultas bahkan kami beberapa itu dosen pembimbingnya dari FK dari FT begitu ya tidak masalah karena topiknya memang kami tentu bidang ekonomi tidak menguasai sudah nak nyari ya seperti yang kemarin misalnya Braille itu ya walaupun idenya dari FE tetap itu pembimbingnya rupanya nih karena itu bidang lebih kepada bagaimana nanti kaitannya dengan kewirausahaan ini langkah penyusun proposal tip tip dan triknya ya tentu mari kita selalu update info terbaru melalui googling melalui jurnal melalui kita mungkin diskusi atau kita update mendengar berita-berita terkini apa kemudian melakukan kolaborasi tadi saya sudah sampaikan untuk menusun satu topik ide kita tidak sendirian tetapi bagaimanapun kolaboratif antar bidang keilmuan ketika bicara terkait dengan misalnya akan mengembangkan detektor untuk para dalam tanda petik pelaku misalnya kejahatan misalnya dilihat dari detak jantung para pelaku gitu misalnya itu siapa tahu itu ya itu bisa dikembangkan oleh teman-teman dari fisika dari FE kemudian juga dari teman-teman dari teknik kemudian mencari solusi yang belum terselesaikan jadi di PKN ini kan memang menyelesaikan masalah yang belum disentuh oleh orang lain kemudian fokus dalam menyajikan judul jadi dibuat judul yang memang nyentrik yang membuat para reviewer itu atau para yuri nanti itu apa ya jadi kepoin judulnya ini yang bagaimana pasti muncul pertanyaan bagaimana judulnya supaya nyentrik judul itu terakhir judul itu terakhir jangan awal kalau awal itu akan terkungkung adik-adik jadi sekarang silahkan untuk adik-adik menyusun latar belakangnya kemudian ide solusinya seperti apa kemudian juga yang tidak kalah penting adalah rancangan dana rancangan dana ini pastikan realistik jadi jangan mengarang-arang jangan mengepas-ngepaskan kalau dananya maksimal 12,5 juta terus dipas-pasen paskan 12,5 juta sehingga tidak logis itu akan mengurangi nilai mengurangi nilai pertama mengurangi juga kalaupun ini peluang untuk dilakukan itu mengurangi anggaran contoh kertas 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 itu wajar kalau kertas itu satu rem berapa kemudian kita tahu harga harga-harga bahan pokok misalnya itu harus dikontrol betul harga di lapangan seperti apa sajikan sesuatu yang aplikatif jadi memang ini menjadi satu hal penting jadi teman-teman untuk PKM ini bagaimana bisa memberikan sesuatu yang aplikatif mudah diimplementasikan memberikan solusi konsultasi rutin dengan senior tadi kereta gerbong kereta kita sebenarnya sudah mungkin belum tersistem saja Bu Adin dan Bu Yola monggo adik-adik alumni yang kemarin menjadi pelaku itu bisa saja menjadi mentor misalnya mereka akan ikhlas melakukan mentor dan memang kita harus hati-hati bagi adik-adik yang tahun lalu sudah pernah terdanai jangan sampai lengah saya mah sudah hafalan ini juga kelemahan Bu Adin, Bu Yola dan Bapak Dikan Bapak Aga Dikan biasanya kalau mereka sudah pernah itu kadang-kadang kemarin hafalan saja kemarin begini kok kemarin begini kok tapi kadang ada yang terabekan monggo nanti untuk adik-adik konsultasi dengan kakak senior juga dengan Bapak Ibu Dosen Pembimbing berikutnya adalah format penulisan PKM sesuai dengan peduman yang berlaku pasti ya karena tadi kita selalu memegang peduman menggunakan daftar pustaka yang tentu sesuai dengan yang ada di isi proposal itu kalau PKM research ya biasanya ada maaf mohon izin sebentar teman-teman rekan-rekan mahasiswa jika ada yang ditanyakan bisa langsung diinterupsi tadi materinya sangat menarik sekali dan memotivasi sekali Ibu jadi untuk daftar pustaka ini memang dari tahun ke tahun berbeda ini Ibu Adin dan Ibu Yola dan adik-adik mahasiswa karena beberapa tahun yang lalu mungkin di sekenter tentu tidak perlu ada daftar pustaka tetapi logis misalnya kita memang PKMK pun kalau kita menggunakan teori mungkin mengambil teori manajemen keuangan atau apa ya analisis ekonomi atau apa menggunakan punya orang lain kita harus menuliskan sumbernya maka perlu ada daftar pustaka isi total dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu 10 halaman kita ikuti jangan berlebih karena ini tidak ada daftar pustaka saya berikan lampiran kalaupun ada daftar pustaka itu tetap masuk di dalam isi proposal kemudian tidak kalah pentingnya sebelum proposal itu di upload perlu dicek kembali nama file ini penting sekali banyak sekali kesalahan menuliskan mengupload proposal yang seharusnya di upload yang seharusnya di upload yang benar tetapi yang di upload ternyata yang belum terhabisi kalau mepet waktu maka teman-teman tidak akan bisa memperbaiki kembali begitu ya jadi harapannya jangan mepet waktu mohon nanti juga jangan sistem SKS dengan Bapak Ibu dosen rawoh ke beliau ke Bu Yola ke Bu Adin mepet waktu tinggal besok bu mohon konfirmasinya Pak Ibu dosen tidak sempat untuk ini karena masih jangkanya panjang tolong adik-adik mungkin tata kalimat di latar belakang mulai dari sekarang bisa dikonsulkan bisa didiskusikan dan kalau sekarang masa daring mungkin bisa praktis kemarin pengalaman kami Bu Adin dan Bu Yola mereka presentasi lalu langsung diperbaiki melalui live gitu ya langsung gitu Bu Yola ini akan mempermudah dan kita tahu oh ini tata kelolamu nggak bener nih gitu itu bisa menjadi satu teknik untuk kita mendaming adik-adik Bu menurut saya ini karena mungkin posisi adik-adik sekarang masih ada yang di daerah masih ada yang sudah ada di Jogja ini tip dan trik untuk penyusunan proposal kemudian keuntungan ikut program ini apa ya tadi sudah sampaikan sebenarnya selain tadi terkait dengan adanya konversi tentang apa hasil dari program yang dilakukan oleh adik-adik tentunya mengasah kreativitas kita terasah dengan baik kemudian berikutnya melatih kemampuan kerja kelompok kita karena dengan kita melakukan PKM ini mulai dari proposal kita harus sudah bekerja bersama tim kemudian juga kita akan memperluas relasi karena kalau kita berkutat pada fakultas ekonomi saja ya kita dengan mengikuti PKM ternyata kita menjadi kenal dengan teman-teman dari FT dari VIP dari teman-teman dari mungkin FIK dan teman-teman peluang besar sebenarnya FIK ya ilmu keolahragaan ini belum banyak dikupas silahkan mungkin teman-teman akan membahas terkait banyak hal yang bisa dilakukan apakah kewirausahaan terkait dengan keolahragaan misalnya misalnya saat ini teman-teman Tuna Netra yang mungkin selama ini kan imajenya kan apa Tuna Netra itu pijat gitu ya saya punya pelangganan pijat ternyata teman-teman Tuna Netra ini belum terbangun link tukang pijat nah siapa tahu nih teman-teman mahasiswa dari ekonomi teman-teman Tuna Netra ini butuh bantuan terkait dengan tadi teknik misalnya saya kebetulan contoh tukang pijat saya itu suami istri kebetulan tukang pijat mereka hanya akan menunggu saja nah kalau dan selama ini gak ada marketing gitu marketing yang membantu mereka untuk ini loh tukang pijat di sini walaupun kalau secara online sebenarnya kan sudah ada masas ya tetapi bukan membantu pada Tuna Netra nah ini akan dikembangkan misalnya model model-model pemasaran yang terkait dengan mereka misalnya ada titik di Yogyakarta itu tukang pijatnya ada berapa lalu dibuat pemetaan lalu nanti memudahkan customer juga termasuk Tuna Netra itu sendiri akan bisa mendapatkan konsumennya itu luar biasa dan bahkan gini itu akan terdetek maksud saya dalam sistem siapa yang akan datang ke situ itu akan terdetek karena beberapa pengalaman para teman-teman Tuna Netra hasil diskusi dengan saya kemarin itu sering terjadi penipuan sering terjadi penipuan contoh mereka itu bermain pura-pura untuk menjadi pasien atau pijat nah di saat pijat itu mereka ngambil maaf Tuna Netra itu diambil HP-nya diambil segala hal yang ada di rumah jadi itu sering terjadi nah ini kalau misalnya terdeteksi siapa customer-nya nomor HP-nya itu akan tercover seperti ada database itu akan memudahkan ini untuk mendetek juga nah ini Monggol itu bisa kerjasama dengan teman-teman FT ini juga mudah-mudahan menginspirasi teman-teman karena ternyata saya dengan tukang pijat itu selain tadi mereka ada kesulitan pemasaran kemudian juga ternyata ada tadi sistem yang selama ini dilakukan karena manual yang datang itu kadang-kadang memanfaatkan kesempatan bahkan ada tunanetral yang laki-laki itu mohon maaf itu menjadi sasaran maaf nih peluang para ya itu tadi banyak orang yang kadang-kadang menggunakan peluang mumpung ajimumpungnya negatif kemarin kasusnya adalah perempuan minta pijat laki-laki dan itu kemudian merong-rong jadi apa ya bahasa ini itu ngerogoti bahasa indonesiannya apa ya mengambil uang dari tukang pijat ini dan itu banyak sekali yang terjadi seperti itu kemarin saya diadvokasi bu karena enggak ada bukti secara ini karena kan kalau tunanetra kan enggak melihat enggak punya dokumen sementara yang punya dokumen itu justru pelaku yang jahat tadi misalnya kalau kamu mau macem-macem saya ini loh punya fotonya ini ngeri juga tunanetra kan enggak bisa melihat nah ini beberapa mungkin bisa dijadikan bahan adik-adik sharing saya ini kemudian murni didanai oleh pemerintah jadi betul-betul PKM ini adalah betul-betul support dari pemerintah sehingga tolong adik-adik juga mempertanggungjawabkan karena ini sudah didanai dan dananya tidak kecil adik-adik rutin biasanya minimal 5 juta maksimal sampai 12,5 juta kemudian juga meningkatkan banyak keterampilan keterampilan kita menulis keterampilan kita bicara keterampilan kita mengelola diri termasuk keterampilan kita dalam memanage dari mulai keuangan kemudian juga kita belajar menerima perbedaan pendapat di PKM ini sering terjadi perbedaan pendapat antara kelompok antara anggota sehingga kalau sudah terbentuk dalam satu tim satu kelompok tolong samakan visi-misi kalaupun ada perbedaan pendapat sedikit itu suatu hal yang wajar tetapi ayo satukan pendapat untuk menggulkan PKM ini menuju ke BEMNAS berikutnya terkait dengan ini ya langkah supaya kita terdanai jadi kita harus pekal terhadap permasalahan di lingkungan atau sekitar kita karena kita kadang-kadang kan merasa merasa sudah tahu kok padahal kita sebenarnya masih banyak atau haus tentang informasi di sekitar kita seperti tadi mungkin informasi terkait tunanetra tadipun mungkin adik-adik mungkin belum mendapatkan informasi itu mudah-mudahan itu juga menambah informasi ide sesuai dengan bidang adik-adik ide harus masuk akal logis jadi ini bisa diselesaikan ide gila tapi masuk akal jangan ide gila yang enggak jelas kolaboratif tadi sudah pastikan tim kalian solid jangan salah kamar format penulisan sering format penulisan itu sering disepelekan misalnya tata letak kemudian buat judul yang bikin geleng-geleng kepala para reviewer wah gila ini mahasiswa ini dan tadi bikin apa ini isinya jangan ini sudah pernah ini sudah sering hindari PKMK yang berupa produk-produk makanan apalagi keripe aneka macam rasa minuman itu itu hindari dulu PKMK ini tidak hanya berupa produk bisa berupa jasa bisa berupa jasa produknya macam-macam tidak hanya produk makanan minuman adik-adik jadi ini mohon diperhatikan kemudian ini mungkin topik jadi permasalahan di seluruh kita di negeri kita itu kan banyak sekali bisa kebutuhan pangan saat ini semakin meningkat tetapi lahannya semakin sempit kemudian perubahan iklim ini kan tidak jelas juga saat ini mungkin ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa menjadikan ide teman-teman kemudian eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan pengurangan stok penghasil energi fosil kemudian kesehatan termasuk beberapa dampak dari pandemi ini sekarang sudah mulai new normal kira-kira apa yang akan dikupas atau diangkat oleh adik-adik mengangkat para pengusaha misalnya yang kemarin mungkin sempat mungkin dikatakan bukan kolet tetapi menurun omsetnya lalu adik-adik akan membantu mereka nah ini nanti PKMPI kalau mereka pengusaha tapi untuk masyarakat yang mereka karena adanya dampak pandemi mereka kemudian jadi pengangguran dari para pengangguran datanya diperoleh di satu masyarakat tertentu lalu diberikan bekal pengetahuan keterampilan atau sikap yang arahnya kewirausahaan atau kemandirian kemudian harus pandai menentukan topik apa yang ingin diteliti atau dikembangkan ya ide harus unik dan menunjukkan kebaruan misalnya menggantikan makanan ya kalau kalau saat orang-orang yang tidak suka daging itu sekarang kan digantinya dengan di jamuran itu dengan makanan yang jamur itu rasanya seperti daging mungkin adik-adik saat ini mahasiswa mungkin ada adik-adik mahasiswa juga mungkin diantaranya tidak suka makan sayur tidak suka makan sayur bagaimana mengembangkan makanan yang itu memang isi konten di dalamnya ada berbagai aspek kalau dulu kan ada empat sihat lima sempurna saat ini kan sudah tidak ada itu istilah-istilah itu mungkin membudakan terkait dengan itu monggo kembali didiskusikan dan itu mengajak teman-teman dari mungkin tata buka kemudian dari biologi karena yang tahu tentang nanti terkait dengan kandungan-kandungannya atau istilah-istilahnya kemudian nanti yang pengelolaan makanan dan sebagainya dari tata buka nah ini bisa dikembangkan oleh teman-teman dari kemudian juga perlu memperhatikan kaitannya dengan pastikan judul mengugah rasa ingin tahu jadi provoking jadi orang apa sih gitu ya kemudian ekecing jadi bisa dilihat itu sudah orang tadi menjadi penasaran menjadi ingin tahu gitu ya kemudian pilih masalah atau topik yang sedang hot sedang aktual atau yang mendesak untuk segera dipecahkan saat ini yang sedang mendesak banyak sekali contoh terkait dengan permasalah seksualitas ini luar biasa itu kalau kita bisa membuat satu topik yang menarik itu silakan saja teman-teman apakah akan melakukan pengembangan model atau mungkin menerapkan atau penelitian munggu saja kaitkan dengan bidang PKN yang ada dan berikan penjelasan jadi topik ini tentu sesuaikan PKMK ya tadi cirinya seperti apa PKMPM PKMPI PKMKC nah ini tolong teman-teman harus betul-betul memperhatikan oh kalau K itu ya tadi solutif untuk mahasiswa itu sendiri bukan masyarakat kalau PKMPM dan PI adalah memberikan solusi masyarakat ya tadi jabarkan manfaat dari program kalau ini PKMPM maka kebermanfaatan untuk mitra dampaknya nah siapa kalayak sasarannya itu sudah harus jelas dan tolong PKMPM dan PI itu sudah lurus dari depan bahwa siapa kalayak sasarannya kalau mitranya misalnya adalah mitranya kelompok petani kalau PI ya kemudian ini kalayak sasarannya siapa tidak harus banyak demikian juga PM kalau mitranya adalah sekolah itu ya mitranya sekolah tapi kalayak sasarannya siapa ya kalayak sasaran itu yang menjadi subjek di dalam kita melakukan program pengabian kepada masyarakat tadi ya berikutnya terkait dengan tiga pilar tiga pilar utama dalam PKM ini ya jadi tiga pilar ini terkait dengan topik ya topik atau gagasan kemudian hal yang sudah ada apa ya lalu kita memikirkan hal yang akan dilakukan artinya topik tadi masalah tadi akan diselesaikan dengan cara apa nah lalu kita bicara metodnya kita eksekusi di metodnya kalau itu PKM riset maka metodologinya seperti apa maka adik-adik harus belajar harus memegang buku tentang metode riset ya kemudian kalau PKM nah metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan PKM itu apa metodenya yang digunakan bukan produksinya ini kadang-kadang terlina dengan produksi bahan alat kan begitu ya padahal metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan kewirausahaan demikian juga KC tahapan langkah-langkah mewujudkan tadi untuk ide tadi itu seperti apa ini tiga pilar utama untuk program apa penyusunan proposal PKM untuk menentukan kebaruan tadi harus bisa atau mampu menunjukkan tunjukkan pentingnya kegiatan atau manfaat ini menunjukkan bahwa manfaat ini sangat tinggi sehingga ini penting sekali nah ini untuk menunjukkan bahwa ini penting topik ini diterima gitu ya kalau tidak maka ini akan seperti apa ya itu harus ada gambaran di urgensi di latar belakang tunjukkan kaedah ilmiah yang mendukung terkait dengan latar belakang dan metodologi atau pendekatan yang dilakukan kemudian kemudian tunjukkan dimana keunikan dimana kreatifitasnya kemudian apa yang membedakan kegiatan yang sudah ada dengan kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik nah inilah untuk memperhatikan terkait dengan beberapa kebaruan ya unsur kebaruan bisa ditelusur melalui tadi jurnal ya atau mungkin berita kekinian ya hasil-hasil penelitian itu menggauh adik-adik mulai dari sekarang sudah mulai menelusur dengan topik yang diangkat oleh adik-adik kemudian hal-hal yang perlu dihindari nah ini yang perlu dihindari oleh adik-adik ya karena sering mepet waktu gitu ya adik-adik jangan sampai istilah mepet deadline gitu ya ini harus dihindari karena tadi kadang-kadang orang kemerungsung itu segalanya beberapa minggu yang lalu saya karena kemerungsung tadi ya ada kemerungsung kecemasan yang terjadi malah eksiden gitu ya monggo jangan sampai adik-adik karena deadline padahal sudah persiapannya jauh-jauh sejak bulan November Desember ini Januari melakukan pendampingan lagi sudah secara berkesinambungan tolong yuk mari bersama-sama jangan sampai kita mepet waktu kemudian tidak cermat di dalam melakukan pengunggahan tadi yang sudah saya sampaikan jangan salah kamar metodologinya tidak jelas dibuat asal atau tidak sesuai dengan program ini topik yang akan diselesaikan dengan cara apa kok ini dilakukan dengan misalnya hanya studi deskriptif padahal seharusnya ini eksperimen atau mungkin ini harusnya dengan R&D dengan riset dulu lalu dilakukan pengembangan tapi teman-teman memilih metodenya mungkin ada ketidaktepatan kemudian untuk tahu ya tentu tadi kembali tolong jangan malu-malu jangan sungkan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen kemudian yang berikutnya adalah jangan melawan segala ketentuan yang telah diatur di pedoman wah udahlah ini pedomannya nggak kreatif saya nggak suka kok ini fontnya begini ini time new roman saya tak pakai areal saja kalau sudah begitu ya nggak usah ikut TKN kan gitu ya artinya kita pasti harus harus patuh dulu iman-iman kalau kita tidak mematuhi kenapa pertanyaan muncul selalu ini pada kami ya kenapa sibuk ya Gul kembali saya tidak menyampaikan materi lagi terkait dengan dengan yang sudah di Desember ya bahwa ingat pemerintah punya program ini adalah mengharapkan mahasiswa tidak hanya soft scale tidak hanya hard scale tetapi juga soft scale soft scale mahasiswa bisa tanggung jawab ya bisa kerjasama memiliki kemampuan untuk berkomunikasi kemudian juga paham dan patuh pada aturan itu kan disiplin ya orang kalau sudah memahami kadang-kadang kan kita menyusun sesuatu hafalan saja tapi yuk harusnya kan sekuenya yuk baca dulu panduan gitu karena kita di masyarakat kita juga banyak kalau kita misalnya datang di notaris suruh tanda tangan itu enggak pernah dibaca tuh akhirnya terjadi sesuatu setelahnya baru aduh aduh ternyata kemarin enggak membaca gitu ya karena kita belum terbudaya untuk membaca paling ya isinya ini kok gitu padahal kita di dalamnya enggak ngerti di dalam substansi kontrak atau MOU itu seperti apa nah ini ini tolong juga mari bersama-sama kita baca di pedoman berikutnya apakah ada Bu Yola Bu Adin untuk pertanyaan dari adik-adik belum J sementara belum ada baik ya bila proposal dinyatakan diterima nah ini harus siap-siap artinya adik-adik tentu harapannya kan kalau sudah menyusun proposal diterima selamat nanti pencapaian pada tahap itu lalu tolong nanti siap-siap karena disini harus menyiapkan ke teman-teman nanti kembali membaca proposal karena akan dibaca kembali proposal itu akan dibaca kembali dan menentukan adik-adik kepada tahap PIMNAS itu salah satunya aspeknya adalah proposal 30% gitu ya proposal 30% sementara proposal sudah tidak dibenai lagi pada saat teman-teman ditentukan untuk ke PIMNAS gitu ya kemudian mulai lakukan koordinasi dengan dosen mulai lakukan persiapan sesuaikan anggaran segera eksekusi siapkan logbook nah ini nanti tahapan ketika teman-teman sudah berdamai oke baik untuk ini tidak ada perubahan sampai tahap ini jadi teman-teman akan dinilai satu orang kemudian akan dinilai administrasi kira-kira aktivitas dinilai di tahap kedua itu dua orang jadi dua orang misalnya kamarin itu saya nilai saja untuk berikutnya akan dinilai Bu Adin dengan Bu Yula begitu ya nanti akan ada ada kesenjangan enggak nilai antara Bu Yula dan Bu Adin tidak boleh melebih 100 nilainya kemudian akan ketemu passing grade nah disinilah tidak ada kemudian oh UNJ disendirikan UGM sendiri tidak tapi di grade semua perguruan tinggi se-Indonesia karena punya pengalaman pernah menjadi tim di inti jadi tahu alurnya begitu dari atas oh kalau ternyata target atau jatahnya dari kementerian itu berapa oh yang didanai misalnya 6 ribu gitu ya 6 ribu sudah ditarik dari pertama sampai 6 ribu nah kalau UNJ ternyata dari sekian proposal itu masuk ke sana ya tidak bisa mengelak gitu ya makanya kemarin kan di tahun kemarin itu kan ngumpul di satu perguruan tinggi yang lainnya jelok gitu ya yang itu tinggi banget karena itu kepatuhan salah satunya pasti di kepatuhan kemudian juga topik-topik yang diangkat itu menarik nah disitulah supaya kita nanti masuk ke passing grade ini adik-adik mahasiswa untuk perlu memperhatikan terkait dengan selain patuh tentu juga tadi topik yang diangkat itu menunjukkan kebaruan ini apa saja yang tentu diperhatikan ya di tahap satu tahap dua itu tadi bobot keterulangan ya kalau itu sudah banyak biasanya kita searching googling gitu ya topiknya sudah tahun berapa itu kita buat tabulasi topik tentang makanan itu Masya Allah kita sendirikan itu banyak sekali secara otomatis sudah itu tergeser walaupun sebagus apapun topiknya karena topik-topik makanannya ini kita sekenanya bukan berarti topik makanan itu jelek tidak tapi makanannya itu sebangsa keripe ya kemudian apa ya bakpia gitu ya yang bakpia aneka rasa aneka sembilan rasa ya bakpiannya kan gak ini hanya memvariasi di dalam isinya saja ternyata atau kalau minuman ya minuman kalau sekarang sudah banyak sekali kreatifitas teman-teman ya mulai dicampur-campur susu campur teh teh campur macam-macam itu kopi campur ini nah apa ya kita kira yang akan memunculkan kembali kemudian kemarin ditambahi lagi oh tapping-nya kalau kemarin belum bertapping ini ditambahi tapping nah ini sudah tidak munculkan kreatifitas nah apa nah yang kita pikirkan coba gelasnya nih kan gitu gelasnya kalau gelasnya itu kan masih monoton dengan ada setengah coba kira-kira gelas yang pernah disampaikan Prof Sundani juga waktu itu ya mungkin di penggalian sosialisasi waktu di awal bahwa gelas kalau misalnya kita minum kopi panas dan dingin itu seperti apa oh kalau misalnya gelas multifungsi gitu ya kalau gelas karena gelas yang ada selama ini kan gelas yang panas-panas dingin-dingin gitu ya sehingga kalau kita mau bawa satu tempat gitu ya oh yang panas itu di atas yang dingin di bawah misalnya nggak tahu nih bisa wujudkan mungkin teman-teman gitu ya mahasiswa bisa kreatif gitu ya saya mungkin berpikir gilanya disitu gitu ataukah mungkin teman-teman juga punya ide-ide yang lain nah ini untuk penentuan tadi ini supaya tahu kenapa kok waktu PKP 2 itu nilainya tinggi tetapi nggak masuk PIMNAS karena lemahnya di proposal adik-adik karena proposal ini nilai maksimal kan 700 nilai minimal 100 kalau adik-adik ada kesalahan administrasi secara otomatis nilainya langsung 100 itu nilai secara otomatis nah keuntungan kemarin untuk PIMNAS yang kesalahan administrasi ada kesalahan sistematika masih ditoleransi nilai minimal 400 nilai minimal kemarin walaupun itu tidak ada secara tertulis tapi secara penjelasan demikian jadi tidak ada pengguguran kemarin tapi kan untuk aturan berikutnya tidak demikian jadi kita mengikuti tolong betul-betul tidak ada kuota kemudian ini sifatnya terbuka jadi artinya dilihat nilai yang paling tinggi berapa nilai yang paling rendah kemudian nanti akan tentunya ini untuk menentukan yang tadi nilai PKP jadi ini supaya ada bayangan nanti kenapa posisi proposal ini penting saya beri beri warna merah ini adik-adik mahasiswa karena PKP itu 50% 50% dan PKP itu ada nilai presentasi ada nilai laporannya kemudian nilai kemajuan yaitu laporan itu 20% bobotnya sedang nilai presentasinya itu 50% pada saat teman-teman diklarifikasi nah disini proposal tadi berposisi 30% andai kata teman-teman di atas 600 ya 600 insyaallah aman proposalnya tapi kalau nilai di bawah 600 ya itu ketir-ketir untuk masuk ke PIMNAS gitu sehingga saya menyarankan mungkin nanti di fakultas pun bisa disimulasi Bu Andin dan tim gitu untuk disimulasikan kira-kira nilai proposal mahasiswa kita itu ini berapa sih nilainya bisa disimulasikan yang belum maksimal mana yang sudah maksimal mana yang belum maksimal nanti dicampur tangan dari Bapak Ibu dosen Kimawon terkait dengan tadi penguatan mungkin substansi atau metode atau hal-hal yang lain ini karena kita belum sampai pada simulasi penilaian Bu Andin dan Bu Yulangi kalau pada simulasi sehingga kita akan tahu betul-betul ya kemudian apa tadi perbaikan dan setelah perbaikan pun mohon nanti mahasiswa untuk kembali kembali untuk kita review kembali karena kalau diberikan review kemudian dikembalikan mahasiswa tidak sampai pada perbaikan malah saya kasihan juga waktunya mereka gitu ini kaitan dengan penilaian ini untuk yang PUMNASnya untuk yang secara spesifik nanti PKMK adik-adik mahasiswa saya kira tujuan dan sebagainya ini kata kreatif inovatif ini menjadi penting untuk seorang wirausahawan atau wirausahawati kemudian jenis komoditas ada dua jadi bisa barang bisa jasa jadi jangan terkungkung oleh barang produk barang tetapi produk disini bisa berbentuk barang dan jasa barang pun ada berbagai macam bisa barang baru bisa modifikasi produk bahkan novel komik animasi produk-produk terkait dengan aplikasi itu pun boleh menggodisilahkan yang nanti yang utama adalah ada peluang pengsa pasar jelas kita produk tetapi tidak jelas pengsa pasarnya itu menjadi tidak bernilai ini tidak punya nilai tinggi kemudian jasa bisa event organizer yang selama ini ada seperti apa nilai kebaruan dari event organizer yang dikembangkan oleh adik-adik itu seperti apa kemudian konsultasi misalnya teman-teman di disabilitas itu belum tahu bagaimana membuat action berkait dengan plan bisnis mereka mungkin bisa dibuat tapi berbasis pada komunitas karena kalau individual disabilitas ini kan terbatas kemampuan jadi bisa melalui sekolah kemudian juga ada adik siswa yang dari SMA LB mereka turun ke dunia kerja ini butuh transisi kesiapan kerja nah ini peluang juga menggobu Yula dan Bu Andin bisa kolaboratif dengan teman-teman siswa mereka butuh skill untuk masuk ke dunia kerja butuh skill untuk masuk ke kewirausahaan mereka sendiri sering di sekolah itu diberikan keterampilan kami kebetulan punya PKBM monggo nanti kalau adik-adik mau nengok PKBM kami PKBM kami itu berbasis proyek ya proyek nah mereka itu sebelum masuk ke dunia kerja ya itu belum ada penghantaran gitu nah mungkin bisa kerjasama akan berbentuk misalnya jasa apa ya kesiapan dunia kerja memasuki dunia kerja bagi disabilitas misalnya ya dan itu mungkin bisa diinikan peluangnya seperti apa nanti bisa kerjasama dengan sekolah gitu ya karena sekolah ini butuh pemagangan pemagangan dan biasanya diberi dana oleh dinas atau kementerian begitu kemudian kemudian juga misalnya adik-adik pengolahan data ini sudah sudah banyak ya yang terkait dengan pengolahan data tetapi mungkin bisa dengan pola-pola yang lain kemudian jasa barang kan sekarang sudah ada gosen kuku dan sebagainya itu mungkin apa yang akan dimunculkan oleh teman-teman semuanya bisa dikembangkan ini terkait dengan jenis komoditas PKMK kemudian ruang lingkup saya kira tidak perlu saya jelaskan nah keluarannya ini penting juga laporan kemajuan laporan akhir produk wira usaha jadi produk wira usahanya itu apa kemudian artikel ilmiah ini kalau sudah masuk ke PIMNAS nah ini produk wira usahanya harus jelas kemudian ini sistematikanya Monggo mulai dari daftar isi pendahuluan nah pendahuluan di sini ada ada hal yang perlu diperhatikan terutama di pendahuluan apakah komoditas ini nah ini berbasis pada hasil riset ya atau peluang bangsa pasar atau inisiatif sendiri akan nampak di sini sehingga dengan adanya analisis peluang pasar atau inisiatif sendiri akan membuka membuka bangsa pasar kemudian teknik komoditas modalnya wira usaha seperti apa memaparkan perbedaan antara PKN yang wira usaha yang dilakukan selama ini dengan yang dikembangkan oleh teman-teman kemudian produk-produk yang sejenis perbedaannya apa siapa calon customer-nya ya dan tim harus tahu substansi ingat yang kompres itu ya saya teringat Bu Yola dan Bu Adin anak-anak kita untungnya cerdas gitu ya sehingga dapat emas itu ditanya kalian mengembangkan tentang kompres ya mau kompres herbal nah dari kompres herbal itu ada berapa jenis demam gitu ya itu kan bidang kedokteran banget gitu ya dan itu tidak menyangka bahwa itu akan muncul pertanyaan itu nah ini juga mengingatkan kita untuk nanti teman-teman mengangkat topik yang tentu sesuai dengan apa ya kemantapan saat ini itu harus dikuasai betul baik itu substansi bidang keilmunya maupun juga terkait dengan aspek-aspek yang lain kemudian bab dua nanti bicara tentang gambaran umum rencana jadi disini harus ada terkait dengan potensi sumber daya kemudian peluang pasar kemudian analisis ekonomi ya ini udah bidangnya teman-teman ya bicara cash flow ini nanti pendampingan dari Bu Yola Bu Adin kemudian juga biasanya di FE ada Bu Penny ada Pak Indra gitu monggo nanti bisa beliau-beliau pengalaman selama ini sampai pada ranah ke PIMNAS gitu monggo adik-adik jangan ragu-ragu ya kadang-kadang apa malu bertanya itu kan teman-teman kadang-kadang takut takutnya takut dibenderi atau takut harus membenahi lagi gitu tapi lebih baik harus berani maju lebih baik dibenderi oleh Bapak Ibu Lusen daripada nanti disalahkan oleh para reviewer gitu nanti malah di belakangnya soal gitu ya ini sekarang itu kan akses apapun mudah ya kalau saya dulu masih manual gitu ya bahkan minta tanda tangan harus antri ke Bapak Warek gitu ya kemudian juga di print kemudian ditumpuk kita ada khawatiran jangan-jangan punya saya kepleset ini kalau untuk upload ini kan yang penting tidak ada salah file gitu insya Allah aman gitu diulang-ulang jangan sampai apa apa namanya kesalahan tadi metode pelaksanaan ini perlu diperhatikan terkait dengan teknik atau cara membuat produk ya nah produk ini bukan berarti bahan-bahan selalu ada penjelasan bahan kemudian bagaimana packagingnya ya tadi saya belum nyinggung tentang packagingnya kemudian pemasarannya kemudian pencapaian mungkin BEP-nya bagaimana gitu ya itu mungkin juga perlu diperhatikan tahapan pekerjaan urekan bagaimana langkah-langkahnya kemudian yang terakhir di bawah empat adalah biaya dan jadwal nah di biaya ini perlu memperhatikan mana yang boleh dikeluarkan mana yang tidak jadi misalnya honor itu ya honor untuk dosen untuk tim itu tidak diperkenankan karena ini menjadi satu rangkaian kegiatan aktivitas akademik sebenarnya jadi tidak diperkenankan bahwa untuk konsumsi untuk honorarium itu tidak diperkenankan ini sama dengan penelitian Bapak Ibu dosen teman-teman mahasiswa ya di Bapak Ibu dosen juga tidak diperkenankan untuk ada honorarium dan konsumsi kemudian untuk yang penyewaan ini hati-hati tidak diperkenankan untuk membeli membeli alat yang sifatnya investasi investasi kelompok misalnya printer laptop komputer kamera handycam atau mungkin kulkas mesin cuci itu tidak diperkenankan karena sebenarnya ini untuk mengantisipasi perbutan investasi nanti kalau terjadi sesuatu menumbulkan konflik rebutan misalnya kamera waktu pelaksanaan oke-oke saja nanti selesai aduh jadi rebutan dan PKMK ini harus mampu menunjukkan bahwa plannya itu berkelanjutan ini penting sekali beda dengan mungkin skam yang lain kalau PKMK itu sebagai wirausahawan wirausahawati harus sudah ada plan sekian tahun sudah tergambar bahwa ini akan berkelanjutan tidak hanya karena didanai oleh Cambridge Tech tetapi ini akan berkelanjutan bagaimana menjamin keberlanjutan itu kalau bisa tergambar di proposal penyusungan penggandaan penjilitan itu hanya bagi yang memang menggunakan hard file laporan akhir kertas tidak diperkenankan lebih dari dua rim dan tolong harganya juga yang logis kemarin ada yang menuliskan di proposal itu satu rim 175 ribu sampai saya tanya ini diirian aja berapa masa di kota Jawa satu rimnya 175 ribu ternyata setelah saya lihat oh ini dipas-paske 12,5 juta jadi untuk anggaran itu tidak apa-apa adik-adik ganjil-ganjil misalnya ada rupiah enggak apa-apa karena toh nanti yang disetujui belum tentu bulat itu jadi tolong apa adanya saja untuk anggaran kemudian perjalanan seminar luar kota tidak diperkenankan ini untuk formatnya tolong menyesuaikan seperti ini perlengkapan yang diperlukan bahan habis pakai transport lokal dan juga hal yang lain kemudian jadwal dibuat 3 bulan sampai 4 bulan kemudian bentuknya berkat kemudian rencana kegiatan dibuat perbulan kemudian daftar pustaka nah ini lampirannya lampiran biodata justifikasi anggaran susunan organisasi pembagian tugas dan surat pernyataan kemudian tidaklah penting mahasiswa harus melihat juga form penilaian skor penilaian yang paling tinggi itu yang mana untuk PKMK oh gagasan ternyata dicari keunikan dicari keunggulan produk oh ternyata yang kedua adalah peluang pasar ada penjelasan secara detail tidak di proposal teman-teman nah ini untuk teman-teman supaya tahu bahwa kalau kita sudah tahu aspek-aspek penilaiannya akan memudahkan ketika kita membenahi proposal atau mungkin menyusunnya gitu ya ini terkait dengan PKMK kemudian PKMPM ya tadi sudah saya jelaskan hanya saya ingin tunjukkan yang non-profit itu ini pantiasuhan sekolah pondok pesantren LSM lanjut usia kalau misalnya pondok pesantren tetapi disitu ada ada usaha badan usaha ya atau mungkin pantiasuan ada badan usaha itu masuknya PKMPI ya jadi walaupun itu naungannya pantiasuan tetapi mereka punya badan usaha misalnya punya swalayan atau punya usaha kalau misalnya di panti rehabilitasi misalnya ada apa namanya jasa pijat gitu ya nah itu termasuk pada PKMPI kemudian anak jalanan usia dini anak sekolah dasar ya guru-guru dan sebagainya poinnya adalah non-profit non-produktif nah ini contoh-contoh saja supaya kita tidak tergirik kalau PKMPM jangan hindari menggunakan kata-kata pelatihan sosialisasi tidak perlu jadi apa yang ingin dilakukan untuk merubah apa tidak perlu diberikan judul pelatihan workshop itu itu kan pelatihan workshop itu metode nanti dipaparkan di metode pelaksanaan ini form penilaian PM jadi yang paling tinggi adalah keberlanjutan program jadi mahasiswa harus bisa memberikan gambaran bahwa program yang dilakukan itu akan terus dilakukan dengan jaminan apa yaitu adanya transfer terhadap mitra kemudian mungkin bisa adanya buku panduan yang bisa dipahami oleh mitra gitu ya kemudian nanti dimodelkan dengan TOT sehingga nanti yang sudah mendapatkan trainer itu akan memberikan virus kepada teman-teman atau masyarakat mitra yang lain ini form PKMPM dan PI untuk ini sama kegiatannya ruang lingkupnya tentu juga sama yang membedakan adalah di masyarakat produk produktif nah ini sering pada bertanya bu kelompok petani kelompok nelayan ternak pengerajin industri rumahan pedagang kecil bahkan warung itu pun masuk pada PKMPI kooperasi penjual jasa bahkan termasuk skala menengah skala besar industri kelistrikan industri minyak industri baja itu masuk pada PKMPI nah persoalan mitra biasanya diawali dari kualitas ketersediaan bahan baku sistem dan proses produksinya mulai produktivitasnya seperti apa nah sehingga nanti akan nampak bahwa kehadiran teman-teman di PKMPI itu akan mempengaruhi pada aspek yang mana apakah aspek produktivitas apakah kualitas apakah efisiensi ataukah reliability ini yang perlu diperhatikan juga termasuk bagaimana maintenance maintenance managementnya apakah sudah kemudian dikembangkan terkait dengan SUP-nya teknik pemeliharaannya nah ini terkait dengan PKMPI bagaimana lingkungan kerja kenyamanan keselamatan kesehatan kerja kemudian pengolahan dan pemanfaatan limbah manajemen dari aspek pemasaran maupun keuangan kemudian juga bagaimana prototipe dan modal ini contoh berkait dengan judul yang kemarin terdana sampai pada PEMAS ini aspek penilaiannya paling tinggi adalah nilai tambah untuk mitra usaha kemudian yang kedua keberlanjutan program jadi 25 itu bobot luar biasa karena kalau ini nilai tambah untuk mitra kecil ya paling dapat skornya kan bisa 5 padahal kalau mendapatkan skor maksimal 7 itu kan sudah mendongkrak untuk yang lain-lainnya lemah begitu ya ini tolong nanti bisa diperhatikan oleh adik-adik nah riset ya ini mendapatkan informasi tetapi memang belum secara apa ya valid artinya belum secara tertulis kalau valid itu sudah tertulis PKM riset ini harapannya adalah tentu mengungkap hal-hal yang mungkin belum diungkap selama ini jangan sampai nanti kita melakukan penelitian-penelitian yang sudah hafalan yang sudah sering dilakukan atau bahkan itu mengulang-ulang itu ya itu nanti akan memberikan nilai yang tentu kurang ini jenis-jenis penelitiannya saya kira enggak perlu saya jelaskan nah kuncinya adalah tantangan intelektual fokus masalah metode pendekatan kualitas data kualitas luaran nah ini kualitas data dan kualitas luaran tidak kalah pentingnya teman-teman menguasai substansi apa yang ditulis target luaran laporan akhir kemajuan dan juga artikel ini model artikel ilmiahnya nah ini untuk PKM research yang paling tinggi nilai bobot skornya adalah terkait dengan sintesis telah literatur potensi dan prediksi dari hasil penelitian jadi bagaimana teman-teman harus mampu menunjukkan literatur yang kebaruan dan nanti disusul dengan aspek-aspek yang lain kesesuaian mutakhiran metode gagasan orisinal kemudian juga unik dan menarik ini KC kebaruan tadi mohon maaf ibu izin mengingatkan waktunya tinggal 15 menit lagi ya siap bu dan ini adalah untuk yang PKM KC teman-teman jadi KC ini mengkonstruk ide kreatif yang tentu saja ini berbasis pada tadi inspirasi bisa dari masyarakat bisa dari lingkungan kampus atau sekitar dan kita belum berpikir memberikan dampak tadi karena belum sampai pada tolak ukur diimplementasikan nah ini sistematikanya ini sistematika tetapi ini kaitannya dengan bagaimana nanti ketajaman di tinjuan pustaka ini penting sekali untuk menunjukkan kebaruan ide dari teman-teman kemudian ini judul-judul yang sudah misalnya smart fungsi smart-semat disini judulnya smart-semat jangan nanti terus ikut-ikutan smart ini nanti hafalan lagi ini KC paling tinggi adalah kontribusi produk luaran terhadap perkembangan ITEK kemudian ide gagasan originalitas kemutahiran ITEK yang diadopsi dan ini GT GT ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah gagasan yang memang futuristik futuristik visioner kemudian memerlukan durasi yang panjang dan masuk akal realistik jadi kalaupun diwujudkan itu ya bisa tidak hanya sekedar khayalan saja kemudian berdampak sistemik dan berskala masif tujuannya ruang lingkupnya mulai dari sosial ekonomi budaya politik hukum pendidikan kesehatan pertahanan keamanan teknologi dan juga pangan luarannya adalah gagasan kreatif dalam bentuk artikel yang nanti teman-teman bisa kemudian menyusun dalam bentuk pendahuluannya apa gagasannya seperti apa kemudian sampai pada bagaimana kesimpulan di kesimpulan nanti berikan penguatan bahwa gagasan ini memang bisa diwujudkan bisa direalisasikan kemudian bagaimana prediksi ketika ini diimplementasikan itu baru prediksi belum diimplementasikan karena ini kacek lampiran-lampiran kemudian ini kategori yang terkait dengan lolos dan tidak lolos ini juga judul-judul yang terkait dengan PKN kemudian GT ini jembatan Apung Gunung Jati kemudian Sintra Agri Bisnis Integrated terkait dengan sistem negasi nanopartikel kemudian bisa dibedakan antara visioner dan tidak limbah kacang tanah sebagai bioabsorben minyak goreng jelas ini tidak masuk ini harusnya masuknya ke penelitian pemanfaatan kotoran sapi dalam bentuk kertas organik ini tidak masuk jelas ini penelitian kemudian WTA kelihatannya judulnya yang keren water treatment alami kebun eceng kondok menyerap kader deterjen ini sudah jelas tidak jadi sudah bisa membandingkan adik-adik antara yang futuristik dan visioner dengan yang tidak visioner kemudian yang artikel ini tidak ada usulan proposal tapi langsung ke artikel kemudian bisa sumbernya dari KKN PTL kemudian PKL kegiatan-kegiatan lain atau PKM yang tidak diundang ke PEMNAS kemarin boleh tapi nanti kita ikuti apakah memang untuk berikutnya demikian dan ini format artikelnya nanti sambil melihat di peduman atau template yang utuh mau nanti diperhatikan tapi cakupannya adalah pendahuluan metode hasil pembahasan kesimpulan dan ucapan terima kasih diakhiri dengan daftar pustaka ini form untuk penilaian artikel ilmiah kemudian ini GFK yang tadi saya sampaikan GFK yang topiknya adalah sustainable development goal dan luarannya adalah video yang berdurasi yang cukup singkat nah ini topik-topiknya silahkan teman-teman pada konsen yang mana tertarik kemana kemudian ini sistematikanya jadi nanti akan ada skenario gagasan jadi ada praproduksi ada sinopsisnya shooting scriptnya storyboardnya screenplaynya dan nanti itu terdokumen dalam bentuk ya tadi proposal kemudian nanti ada tahap laksanaan kemudian sampai pada penyusunan videonya nah ini penilaian proposal PKM GFK bagaimana sistematika kejelasan alur pikir penguasaan topik dan kreativitas solusi futuristik yang diajukan kita kira kalau ada masalah seperti ini diselesaikan dengan cara seperti apa dan itu tergambar nanti di videonya kemudian kelengkapan tahap laksanaan dan terakhir potensi implementasi nah ini yang PKMKI yang skim yang terbaru ini untuk teman-teman dari vokasi mulai tentunya memperhatikan latar belakang substansi kemudian ruang lingkupnya semua keilmuan teknologi maupun juga sosial maniora juga aspek yang lain menunjukkan kepekak mahasiswa tentang problem masyarakat mengasih kreativitas nah PKMKI disini kata kuncinya adalah masalah masyarakat problem yang dihadapi oleh masyarakat yang memerlukan solusi dalam bentuk karya teknologi nyata jadi bentuk kalau mereka punya masalah ya perusahaan kecil ya misalnya mereka menemukan satu masalah lalu solusinya seperti apa nah inilah perang dari PKM PKM contoh disini ya dicontohkan ketika kebutuhan karya teknologi inovatif pada masyarakat yang kemudian tersedia perangkat yang dapat membantu mengatasi masalah penggunaan kendaraan bermotor dengan adanya kemacetan di jalan atau di jalur jalur lalu lintas misalnya sebuah helm painter yang membantu menonton pengendara motor tadi gitu ya yang itu mengarahkan ini sudah ada sebenarnya ini sudah ada produknya waktu itu mahasiswa kita kalau tidak salah itu tentang helm tapi masuknya ke KC waktu itu KC nah KC sementara setelah ditelusur oleh reviewer itu di luar negeri sudah ada nah ini yang ternyata mahasiswa kita mungkin kurang sama disitu nah ini nanti menunjukkan kebaruan tadi Bapak Ibu nah ini konsepnya jadi mulai dari teman-teman adanya problem masyarakat problem UKM kemudian muncul urgensi yang tentu akan memberikan dampak manfaat tadi kebutuhan solutif atau perangkatnya apa misalnya apakah terkait dengan standar regulasi ada regulasi standar industri kemudian disini terkait dengan bagaimana kajian rujukan teoretikalnya termuncullah disini ide untuk menciptakan karya sehingga nanti akan terwujud konsep luarannya ketika tadi misalnya anak-anak disabilitas itu komunitas itu di teorinya kan anak-anak ini kan kesulitan untuk mereka misalnya yang sirbal pals ini aktivitasnya tidak bisa lancar seperti anak-anak lain gitu nah mungkin butuhkan satu alat yang membantu mereka untuk melakukan aktivitas yang aksesibel bagi mereka misalnya itu juga bisa dikembangkan nanti ke komunitas karena mitranya atau problem masyarakatnya adalah problem UKM adalah di komunitas tadi ini proses produksinya penemuan ide karakteristik produk kemudian dilakukan proses manufaktur yaitu desain pengujian produksi dan pengujian kemudian yang kemarin itu tentang kalau tidak salah dari UNY itu PKMKI terkait dengan jamur kalau tidak salah dengan penyiraman gitu kemudian target spesifik ini memiliki target pengguna spesifik bukan mitra kemudian bukan merupakan prototipe melainkan produk fungsional kemudian ini luarannya kamajuan akhir dokumen jadi ada video operasional demo terkait dengan teknologi yang diterapkan yang membedakan dengan PKMPI dan PKMPM kalau PKMPI memang tidak ada sampai pada implementasi fungsional yang produknya itu produk dari awal tetapi kalau PKM KI kan memang rancangan desainnya seperti apa sampai pada implementasi saya kira demikian untuk syarat-syarat saya kira sama dengan yang lainnya ini untuk sistematikanya adik-adik mulai yang teman-teman dari vokasi dan ini PKMPI masih terbuka untuk semuanya yang semula untuk vokasi saja ternyata terbuka untuk semua mahasiswa nanti mungkin bisa mengajak dari teman dari vokasi kalau ini mengembangkan tentang KI saya kira demikian untuk kriteria penilaian monggo nanti diperhatikan dan bahwa nikmatnya kemenangan akan terasa setelah letihnya berjuang jadi inilah mungkin akhir dari presentasi dari sharing bahan untuk kita semuanya dan mudah-mudahan sharing dan kembali mengingatkan tentang prosedural bagaimana PKM mudah-mudahan ini menyemangati teman-teman bukan kemudian mengendorkan semangat tetapi mengencangkan kembali semangat teman-teman untuk mewujudkan ide-ide ini dalam bentuk perusahaan saya kira demikian terima kasih maturnun ini nomor saya dari mahasiswa dan mungkin melalui email yang bisa dilakukan untuk nanti klarifikasi barangkali ingin memantapkan gitu ya memantapkan sering kadang-kadang teman-teman ragu-ragu kalau misalnya saya secara pribadi ada keraguan biasanya nanya pada suhu PKM kebetulan ada link yang orang-orang penyusun mudah-mudahan ini bisa menjadi mediator dari apa yang ditemukan oleh adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen pendamping selagi maturnuhun dari Bapak Dekan Bapak Oga Dekan dan Bapak Ibu dosen pembiming serta teman-teman mahasiswa karanya kalau ada yang ingin diklarifikasi atau mungkin perlu penjelasan secara ulang mungguh kami aturkan kembali dan terima kasih kepada semuanya mohon maaf atas segala kekilafan dalam penyampaian saya kembalikan kepada Bu Adin maturnuhun selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Sukina atas paparannya yang luar biasa sekali semoga menjadi pencerahan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan proposal tadi ada banyak sekali paparan beliau sangat ditekankan pada kepatuhan terhadap pedoman PKM jangan lupa teman-teman mahasiswa tadi berkali-kali Ibu Sukina sudah mengingatkan kita kesesuaian administrasi itu menjadi fondasi utama dalam kita mengupload mengajukan proposal PKM ini selain itu tadi juga dipaparkan bahwa PKM itu mendukung meningkatkan keterampilan kita memperluas relasi melatih teamwork yang mana ini sangat penting sekali untuk kita kembangkan nanti kalau adik-adik teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua ingin bekerja di lapangan itu yang nanti akan menjadi hal modal utama seperti itu dan tadi beberapa sudah disampaikan bahwa salah satu titik start dari PKM itu adalah kita harus pekah terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitar karena ini merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan di lingkungan seperti apa seperti itu nah bagi adik-adik rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya terkait mengenai idenya mungkin atau persyaratan atau hal yang lain sebagainya yang ingin diklarifikasi monggo saya persilahkan langsung bisa diketikan di kolom chat atau bisa menggunakan raise hand kemudian bertanya langsung kepada narasumber tadi paparannya sudah cukup jelas sekali ibu luar biasa sekarang PKM perkembangannya sangat pesat dulu zaman saya kuliah PKM itu hanya ada kewirausahaan dan apa ya terbatas sekali saya ingat saya nah sekarang skemanya luar biasa banyak ini membuktikan bahwa ada banyak sekali jalan menuju kesuksesan jadi teman-teman disini gak hanya gak harus mentang-mentang di FE terus fokus ke PKM yang berkaitan dengan keberusahaan tidak seperti itu tapi teman-teman juga bisa mengeksplor skema-skema lain dari PKM ini supaya bisa menambah pengalaman nanti bisa juga ngajak teman-teman di luar FE dari fakultas-fakultas lain tadi Ibu Sukina juga sudah share email share nomor HP kalau ada yang ingin ditanyakan beliau sangat terbuka sekali monggo silahkan mungkin sambil menunggu pertanyaan Ibu saya mengundang Mbak Anindia salah satu mahasiswa yang lolos di Pimnas tahun 2018 mungkin Mbak Anindia juga bisa sharing disini dengan adik-adik mahasiswa bagaimana pengalamannya menghadapi proses tadi yang dibilang Ibu sangat panjang satu tahun sampai ke Pimnas mungkin bisa di sharingkan monggo Mbak Anindia silahkan suaranya kecil banget seperti yang Mbak oh ya Assalamualaikum cek-cek iya oke sudah agak gede apakah masih kecil sudah lumayan bisa terdengar monggo silahkan saya keluar bilik tinggal tinggal selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia itu dulu tergabung dalam tim PKM yang dapat mendali emas pada BIMNAS 2018. Dulu dosen pemimpinnya Bapak Indra Murti kalau nggak salah. Terima kasih. Silahkan nanti bisa bertanya, selain bertanya kepada Ibu Narasumber, tadi bisa bertanya dengan Mbak Anindia, gimana mereka timnya bisa solid, sukses, dan bisa meraih medali emas di BIMNAS. Saya berharap adik-adik mahasiswa yang sekarang ini mengikuti workshop itu bisa mengambil pelajaran dan semangat dari mereka-mereka yang sudah berhasil. Kemudian teman-teman yang tahun kemarin lolos juga saya tunggu nanti motivasi untuk adik-adik ya. Mas Rizky dan teman-teman. Silahkan Mbak Anindia sudah masuk. Terima kasih Bapak untuk undangannya walaupun mendatangnya Bapak tadi jam 9, saya dihubungin oleh Bapak Sutirman gitu, sebuah kehormatan buat saya, bagi saya juga. Terima kasih atas undangannya Bapak. Di sini mungkin saya akan sedikit saja cerita dan mungkin saya bisa membagikan screen ya Pak. Bisa membagikan screen sebenarnya. Pak Padli bisa diberikan akses ke penambahan India. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sutirman dan senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Sikinah. Saya jadi teringat bagaimana dulu perjuangan sewaktu PKM. Teman-teman, adik-adikku semuanya sebuah proses yang sangat panjang memang dikatakan tentang PKM itu. Namun apa yang kita dapatkan itu sangat luar biasa. Betul sekali yang dikatakan oleh Ibu Sikinah bahwasannya PKM itu tidak hanya tentang prestasi saja, tetapi hasil dari itu bisa memperluas relasi, bisa memujukkan sebuah mimpi. Dan dulu saya juga seperti tidak yakin, saya bisa keluar negeri dengan PKM, saya bisa mendapatkan medali imas itu sebuah, apa ya, dulu itu masih menjadi mimpi. Tapi saya berkeyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bahwasannya ketika kita mau berusaha. Dan memang benar tentang PKM itu memperluas relasi. Ketika dulu saya anak FE, anak pendidikan ekonomi itu nyatanya rasanya itu seperti tidak mungkin mewujudkan sebuah aplikasi, tapi dengan adanya relasi itu saya bisa bekerja sama dengan Mas Andri, Mas Fajar, Mas Hadika, dan beliau-beliau yang sangat luar biasa, bahkan sampai sekarang masih berkiprah dan masih sangat peduli sekali dengan adanya PKM ini. Mas Hadika yang sekarang sudah menjadi salah satu dosen di UMS, dan juga Mas Andri dan juga Mas Fajar sekarang sudah mempunyai platform yang luar biasa. Dan itu latar belakangnya kalau Mas Fajar itu dari pendidikan ekonomi FE bisa berkiprah di platform. Jadi bekerja sama dengan anak teknik. Dan Mas Andri juga dari anak teknik bisa bekerja sama dengan anak ekonomi dan juga bisa membuat sebuah platform. Nah, dan saya di sini Alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa bekerja sama dengan beliau-beliau. Dan kemarin juga kami, saya juga tim dari Kombafa. Nama tim saya kemarin adalah Kombafa, produknya Kombafa, kompres bawinya Farigata, itu kompres dari daun kupu-kupu. Mungkin setiap daerah namanya berbeda-beda, tetapi kalau teman-teman di sini bisa search, itu di Google sudah ada Kombafa. Begitu lihat Kombafa, mungkin ada foto-foto kami dari tim Kombafa itu. Dan dulu kami 2018 itu bisa mendapatkan medali emas bersama dengan timnya Mas Andri. Jadi timnya Mas Andri, Mas Tosin, dan juga Mbak Lintang itu membuat sebuah aplikasi untuk bimbingan BK gitu, untuk anak-anak sekolah gitu. Jadi melihat bahwasannya adanya maraknya bullying gitu, dan rasanya anak-anak itu malu untuk mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan gitu. Jadi dibantulah dengan aplikasi. Dan relit sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bu Sepina sebagai contoh permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat kalau tadi tentang disabilitas gitu, dan kemarin masih marak tentangnya bullying gitu ya. Jadi teman-teman di sini, adik-adikku dari Fakultas Ekonomi, ini itu jangan patah semangat bahwasannya, jangan langsung mengerusutkan bahwasannya anak pendidikan ekonomi ataupun anak Fakultas Ekonomi tidak bisa berkiprah dengan lancar jaya gitu. Manfaatkan adanya relasi, dan juga dosen-dosen di sini sangat luar biasa. Ada Pak Sutirman, ada Bu Sepina, ada kalau di FA itu dulu Pak Indra Mutisagoro, ada Bu Adeng gitu. Jadi beliau-beliau yang sangat luar biasa, dan mungkin sekarang sudah ini ya Bu, kalau dulu belum ada Bu Adin dan juga Bu Yolanda belum ini, mendampingi secara eksklusif di PKM, mungkin sekarang sudah ada perubahan dan sudah ada beliau-beliau juga yang luar biasa gitu. Jadi teman-teman di sini, jangan sampai mengatakan bahwasannya, saya itu tidak akan bisa, saya itu tidak mampu gitu, jangan pernah gitu. Seperti kutipan ini ya, saya sangat termotivasi dengan adanya salah satu kutipan dari Mas Hadika di Henjawan itu, orang yang bertindak memang mungkin saja bisa gagal, tapi orang yang hanya bermimpi sudah pasti gagal gitu. Jadi teman-teman di sini jangan menuliskan mimpi saja, tapi tanpa mewujudkan kayak gitu. Karena kita itu diberikan 24 jam setiap harinya, dengan porsi yang sama dengan orang-orang yang lainnya kayak gitu. Tetapi yang membedakan kita itu bisa sukses ataupun tidak ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Jadi rasanya kalau kita hanya menjadi mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang itu hampa gitu ya teman-teman. Mungkin nanti akan merasakan itu ketika sudah mau menginjak dunia kerja ataupun nanti sudah semester akhir kayak gitu. Mana pengalaman kita, apa yang bisa kita bagikan, ataupun apa yang bisa kita asah gitu, skill apa kayak gitu. Nah kalau tidak dimanfaatkan waktunya, dimulai dari sekarang mungkin masih ada yang semester awal ataupun semester tengah, ataupun semester akhir itu tidak apa ya namanya, bukan waktu yang menurut saya tidak ada kata terlambat. Dulu 2018 itu saya bertepatan dengan semester lima gitu. Tapi sudah mau ya menuju mahasiswa akhir kayak gitu ya. Nah tapi disitu saya masih mempunyai mimpi gitu. Saya pengen keluar lagi gratis kayak gitu dengan apa yang bisa saya upgrade dari kapasitas saya. Dan ternyata ya itu tadi dari PINAS itu saya bisa ke IPB dengan mengadakan perlombaan yang sama, dengan mengikuti perlombaan yang berbau bisnis, tetapi idenya masih sama gitu. idenya masih berbau tentang kompleks bauhinia farijata, produk yang kami kembangkan kayak gitu, dari PKM itu gitu. Dan dari IPB itu kita bisa ke Korea Selatan. Dan bonusnya mampir dulu ke Malaysia di waktu itu gitu, 2015 tepatnya bulan, eh 2018 tepatnya bulan Oktober gitu. Jadi sebuah ini, bukan sebuah kemustahilan bagi kita semua, bagi teman-teman untuk mewujudkan mimpi. Dan tadi sudah dipaparkan sangat luar biasa dari Ibu Sukina tentang step-stepnya. Dan memang kalau kita itu mau jeli dan kita mau telaten, itu kita bisa kayak gitu. Dan jangan selalu berpikiran bahwasannya ini itu sangat sulit. Kalau kita sudah membatasi diri kita, bahwasannya apa yang kita hadapi itu akan sulit, akan sulit beneran. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan bahwasannya apa yang akan kita hadapi, itu akan menjadi jalan kita untuk mencapai sebuah hadiah. Hadiah nantinya, ya kita akan mempunyai harapan untuk maju gitu. Tapi kalau kita sudah membatasi, ini tidak mungkin terwujud, ini tidak bisa, karena saya ini itu, dan mempunyai keterbatasan A sampai Z yang diutarakan tanpa melihat bagaimana kita itu mempunyai kelebihan. Jadi ya, rasanya nothing gitu ya, kalau kita mempunyai mimpi tapi sudah dipatasi. Seperti itu. Ini, sebenarnya saya tidak bisa, karena saya tidak membawa laptop ya, Bapak mohon maaf. Saya hanya menggunakan HP, tapi seolah ini saya sulit untuk serta. Mbak Anin, dulu kira-kira ide awalnya bagaimana? Pembapak itu bisa muncul? Jadi, iya Pak Pak, kemarin waktu awal-awal itu, salah satu dari tim kami namanya Fahayu gitu, mungkin teman-teman di sini sudah sering didengarkan oleh nama-nama Mbak Fahayu gitu, Mbak Fahayu itu sekarang, semester, sekarang sudah lulus, beliau 2017, awalnya sama-sama dari Gunung Kidul, kita melihat bahwasannya, daun kupu-kupu itu hanya digunakan untuk pakan ternak, ataupun hanya dibakar saja, Bapak. Jadi, dari situlah kita mulai berpikiran, bisa enggak sih ini dikembangkan menjadi sesuatu kayak gitu. Belum kita berpikiran bahwasannya akan menjadi sebuah kompres gitu. Jadi, masih apa sih yang bisa dibuat dari ini, sesuatu apakah yang bisa diwujudkan dari daun kupu-kupu itu. Dan dari situlah kita mulai kepo ini, Pak. Searching bagaimana kandungan kupu-kupu itu, dan juga apa yang bisa kita kembangkan gitu. Dan waktu itu masih kita memang menyasarnya ke dunia kesehatan. Jadi, kita melihatnya kandungannya, dan juga zat-zat apa, zat aktif apa yang bisa bermanfaat gitu. Dan dulu kita itu mau membuat produk dari daun kupu-kupu itu dihisap. Tetapi, karena itu agak ini ya, Pak, kalau misalnya dihisap itu resikonya itu tinggi, jadi kita menggunakan alternatif lain, dan itu juga tidak luput dari adanya diskusi. Diskusi dengan dosen-dosen, dosen-dosen FNIPA, dosen-dosen FE, karena kita memang menyasarnya pengen membuat PKM yang berbau kewirausahaan, yang masih sangat relevan dengan adanya Fakultas Ekonomi. Jadi, kita menghasilannya ke PKM. Jadi, waktu itu dapat juga partnernya. Oh ya, untuk partner, teman-teman di sini jangan khawatir, karena Fakultas Ekonomi itu sendiri menyediakan sebuah wadah, bisa lewat UKMF Kristal, ataupun dari pusat senter PKM. Kalau diulis juga ada. Nah, kebetulan tim kami itu dari UKMF penelitian juga, tapi fakultasnya FNIPA. Dan itu dua-duanya kebetulan kimia, yang membedakan kimia morning dan juga kimia pendidikan. Jadi, kita mendapatkan partnernya kimia Bapak. Jadi, betul sekali kita itu jangan terkungkung kalau kita Fakultas Ekonomi nggak bisa apa-apa. Jadi, berawal dari itu Bapak. Dan waktu itu Mbak Fahayu masih semester awal, jadi tidak bisa menjadi ketua, dan itu diketuai oleh Mbak Silti, Mbak Silti Waro. Dan kemudian akhirnya berjalan. Waktu itu juga kita berlima, tapi karena seleksi alam itu tadi, kita bisa akhirnya berempat. Jadi, memang PKM itu kita melalui proses panjang, tetapi kalau kita memang diniatkan untuk mencari kebermanfaatan dan kita mau upgrade kapasitas itu tidak terasa. Gitu Bapak mungkin. Untuk sekilasnya perjalanan sampai akhirnya menemukan nama KOMBAPA itu. Dan kalau teman-teman mau setting, itu bisa KOMBAPA. KOMBAPA itu KOMBAPA PAKKP. Dan di tahun selanjutnya itu, teman-teman saya mengembangkan lagi Bapak. mengembangkan yang sekarang itu bisnya nevair. Jadi produk nevair itu dari bonggol pisang. Kebetulan saya tidak mengikuti, walaupun itu sudah direncanakan ketika kita setelah PKM itu, kita sangat terpacu. Setelah tim nasi kita menang, itu kita terpacu untuk membuat produk lagi, sampai akhirnya ketagihan itu membuat nevair. Tapi saya tidak ikut sampai sana, tapi dari tim saya kemarin itu, tim mantan tim itu bisa ke PINNAS juga, bisa ke Bali juga, tapi belum mempunyai kebentang untuk mendapatkan medali. Tapi itu bisa mendapatkan PINNAS dua kali, tiket PINNAS dua kali itu menurut saya sudah cukup luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan itu teman-teman bisa meniru jejak, jejak-jejak yang baik dari para pendahulu. Dulu juga rasanya tidak mungkin, tapi kalau kita ada kemauan, apalagi dengan support dari Bapak Sutirman dan juga dosen-dosen yang lainnya, sangat luar biasa. Itu tidak ada yang tidak mungkin, dan cobalah untuk melihat lingkungan kita sendiri dengan mempergunakan pertanyaan apa, bagaimana 5W1H itu, coba pertanyakan, coba kalau kemana-mana itu ada HP, coba catat-catat, amati-amati catat itu. Apa sih kegemisahan yang sedang terjadi di saat itu, entah itu dalam sosialnya, ekonominya, kekehatannya, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa untuk menjalin. Sampai sekarang saya duduk. Atau teman-teman bisa searching itu sih, kombafa, dan kalau mau tahu tentang, itu di situ sudah ada lembar ilmiah-ilmiahnya yang di sana, kita sudah membuat karya tulis di sana, dan kalau di Instagramnya, kita juga ada kontak question-nya, kalau teman-teman ingin sharing, dan ini ya teman-teman di UNG itu sendiri, kalau kita sampai PIMNAS mendapatkan emas itu, bisa mendapatkan jaminan amin gitu ya, kalau tidak berubah ya Bapak. Sepertinya 2019 itu peraturan dibuat, masih berlaku ya Bapak. Ya, masih bisa ada konversi ya, untuk mendali emas bisa konversi ke tugas akhir, reskripsi. Karena saya tidak bisa... Ini sudah kelihatan ya. Ya, ini teman-teman, kemarin ini powerpoint waktu kita lomba, jadi memang masih terderhana, karena 2018 ya. Jadi gambarannya ketika lomba, jadi kalau PKM itu, seperti yang sudah dipaparkan oleh Buku Sinah tadi, bahwasannya kita harus mempunyai, apa yang namanya, template juga, kita harus mengikuti template mana, panduan mana, dan memang itu sebenarnya membantu sekali, kalau kita kita art sama template, membantu kalau kita mau membuat skripsi ataupun perlombaan karya ilmiah lainnya. Karena hanya PKM yang sangat-sangat style. Dan ini, kompres douhinia varia jata, kompres nirbel, solusi penurun demam pada anak. Jadi kemarin, kami didampingi oleh Bapak Hendri juga, Bapak, tapi untuk dosen pembimbing secara, karena kami juga anak, ambilnya itu berbau-bau biologi, berbau-bau lipah, jadi kami besi pembimbingnya Junorsina. Junorsina Asinam. Dan ini teman-teman kami, ada Silvi, yang kemarin, ini sudah lulus semua ya Pak, Alhamdulillah sudah lulus semua, dan kami sudah, Alhamdulillahnya kami bisa mendapat, kita masih dalam satu relasi, kita mengembangkan WeShare, bersama Mas Andri itu, dari adanya PKM itu, membuat kita bekerjasama untuk membuat forum, namanya WeShare, yang itu dikembangkan menjadi platform. Jadi, teman-teman jangan, kalau sudah pindah, sudah gitu, tetap cari relasi yang baik, karena memang sangat bermanfaat, sampai akhirnya kita masih bekerjasama sampai sekarang. Dan ini juga mau mengejar cita-cita juga, ada yang mau keluar negeri untuk kuliah, ada yang fokus untuk mengembangkan platform, ada yang, ya kalau kita mempunyai lingkungan yang support itu, pembantu kita. Nah ini latar belakangnya, kita pengen back to nature, jadi memang kembali ke alam, dan ini gambarannya, daun kupu-kupu itu seperti ini, dan dibuat, dikemas menjadi kotak-kotak seperti ini. Ini, kalau di, ini karena sudah berbau, mau presentasi ya, jadi kita hanya, dari yang dipaparkan oleh Bipinas, tentang template, tentang panduan, tentang dan sebagainya itu, kalau sudah hari hal, PKM itu, di Bipinas itu hanya, menjadi PPT yang sangat singkat. Jadi, survei kesehatan kita juga menggunakan, dan targetannya kita produk penjualan artikel, dan survei pasar juga kita lakukan, mitra, kita juga menggunakan mitra, dan, apa sih keunggulan yang, harus kita tampilkan, jadi kita, nah ini, kemarin kita, memang ini asli, kita membuat sendiri, bareng-bareng, jadi membuat, dikemas menjadi, sedemikian rupa, jadi seperti ini, dan prosesnya, dari produksi, sampai dengan pengemasan, seperti ini, kebetulan, kebetulan, karena, Bu Nurpina itu juga mempunyai, ini, produksi jamu juga, jadi untuk, kemarin, menjadi serbuk itu, kita, ke beliau, Bapak, jadi, Alhamdulillahnya, ada jalan untuk, ke sana, ini segmentasi pasarnya, jadi kalau, di PKMK itu sendiri, yang paling ditonjolkan, bagaimana, ketersediaan bahan itu, dan keunikan dari produk itu, dan tentunya, itu bisa dipasarkan, secara global, atau tidak, jadi orientasinya, memang uang juga, kemarin kita, kita memanfaatkan, media partner, kita memanfaatkan, jalur promosi, publikasi, semuanya, kita manfaatkan, sampai kita, datang ke TKTK, karena kita menyasarnya, ke anak-anak, kenapa anak-anak, karena, yang rata-rata, menggunakan, kompres itu, hanya anak-anak, kalau orang dewasa, suaranya ke mute, mbak, aneh-aneh, oh iya, terima kasih, dan tadi, yang dikatakan oleh, Bukitina, bahwasannya, analisis ekonomi, memang dibutuhkan, tetapi, tidak sampai jeli, kalau ditampilkan itu, sampai ke, upah, dan lain sebagainya, kalau di, ketika presentasi, jadi lebih ke, BEP-nya, laba kotor, dan, pokoknya, itu bisa untung, apa enggak sih, dari produkmu itu, kalau misalnya, enggak untung, ya ngapain, harus dikembangkan, jadi, kalau kita, kenapa tadi, Bukitina juga, mengatakan bahwasannya, banyak kita survei, pangan, kayak gitu, pangan, kenapa kita enggak menggunakan pangan, untuk menjadi produk PKM, karena, PKM itu sendiri, itu kan, sebuah, kita membuat sebuah produk, berdasarkan, analisis, berdasarkan teori, berdasarkan, ya, adanya keilmuan, nah, kalau misalnya, mengambilnya pangan, apa yang membedakan kita, sama perdagang di luar sana, gitu, jadi produk kita itu, jangan sampai juga, mudah ditiru, gitu, dan itu, hanya kita aja yang bisa membuat, jadi unik, gitu, pengimpu, jadi, ini, Bapak, peninggung, Kisagoro, dan juga temen, temen saya, ini, Pak Hayu, ini sekilas, ini ya, sekilas perjalanan kami, sampai, ini, Bapak, semuanya, sampai akhirnya, bisa, sampai di, timnas ini, timnas, kita juga, mengurus ke Bepom, gitu, ada hak patent, kita juga, karena kita produknya kesehatan, kita juga melibatkan tenaga medis, sebagai validator kita, validator, bagaimana sih, kelayakan dari produk kita, gitu, ini nilai plusnya, ya, nilai plusnya itu, kalau kita bisa menjaring, berbagai relasi, seperti itu, nah, itu sekilas tentang PKM, ya, teman-teman, tentang perjalanan saya, ya, memang bukan suatu hal yang singkat, tapi, kalau kita jalani dengan enjoy, dan kita nikmatin, insya Allah, tidak, tidak menjadi sebuah beban yang sangat berat, karena, embel-embelnya, ketika kita itu berproses, otomatis akan ada hasil, dan hasilnya itu, bisa kita nikmatin sekarang, atau ke depannya, dan, saya rasa, selama saya berproses ini, saya menemukan banyak sekali, nilai tambah, jadi, adanya relasi tadi, sudah sangat-sangat tentu, dan sampai sekarang, masih terjaga relasinya, bahkan, teman-teman saya, saya sebutkan tadi, juga masih berkitrah, di tempat yang sama, yang tentang penelitian, dan mengembangkan diri, di berbagai juga, berbagai soft skill, gitu, mereka sangat mengasah soft skill, gitu, jadi, jangan malu untuk bertanya, karena, kalau kita tidak bertanya, kita menjadi tidak tahu apa-apa, dan ketika, kita itu mau berproses, jangan lupa untuk selalu, melibatkan Allah, gitu, minta bantuan sama Allah, bahkan, kemarin salah satu tips ini, ya, kemarin kita semua platform, sebelum kita lolos timnas, itu semua ditulisin, Bismillah, Kombafa, TKM, timnas, emas, gitu, jadi semua, sampai dari blog, sampai Instagram, dan semuanya, itu kita namain itu, kita menyaksikan bahwa, hanya setiap orang, yang membaca itu, ikut juga, mendoakan, nah, itu mungkin salah satu tips, yang bisa, saya sampaikan, jangan lupa untuk, mengkorelasikan, antara doa, dan juga usaha, manfaatkan, relasi yang sudah ada, dan saya juga, bidik misi ya teman-teman, bidik misi, waktu itu, hanya orientasinya, untuk memenuhi ini, tapi saya rubah, ketika saya sudah mengikuti, proses, mulai, ketika saya baru memikirkan, PKM itu, saya hanya berpikiran, untuk, yaudahlah, untuk menuntaskan, kewajiban saja, tapi, ketika saya sudah, berkecimpung di sana, saya sangat-sangat menyadari, bahwasannya, setiap proses itu, sangat berharga bagi saya, dan bukan, hanya untuk memenuhi, tugas saja, karena, sebuah proses, itu tidak akan, ada hasilnya, atau tidak akan berharga, kalau kita tidak bisa, memaknainya, dan maknanya, sangat luar biasa, anak bidik misi, bisa ke luar negeri, gratis, dan itu, kita menjadi anak, universitas, itu, sebuah, hal yang ini ya, manangnya langka, dan patut untuk kita, terjelangkan bersama, mungkin itu, mohon maaf, kalau, saya terlalu banyak bicara, lupa, dan nanti teman-teman, kalau misalnya, mau sharing, atau apa, bisa ke saya, nomor teleponnya, saya tampil, kalau enggak ini, mungkin bisa diketikan, di kolom chat nanti, mbak, Instagram saya, bisa ke sini, mungkin itu, terima kasih bu, dan terima kasih bapak Suki, teman-teman, terima kasih bu Sukina, terima kasih semuanya, selamat untuk berproses, jangan mengatakan, bahwa saya, saya tidak bisa, tapi kebalah, untuk mengatakan, saya bisa, insya Allah bisa, dengan jalan, yang sudah Allah berikan, dan jangan, siasakan 4 tahun, ataupun 3 tahun, di masa kuliah itu, hanya untuk, kuliah pulang, organisasi juga penting, tapi mengejar prestasi, yang berbau dengan, PKM itu juga, sangat-sangat penting, terima kasih, saya cukupkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak, Mbak Anindia, atas sharingnya, luar biasa sekali, saya tadi, barusan, search juga, itu, Kombafa, produknya luar biasa, ini, terobosan baru, tadi, Mbak Anindia, juga sudah berpesan, ke adik-adik, kalau kita punya mimpi, itu, harus dilakukan, kalau hanya mimpi saja, itu akan, kita cuma punya satu pilihan, kalau kita cuma punya mimpi, kita, pilihannya cuma gagal, tapi kalau kita mencoba, kita bisa punya pilihan berhasil, gitu ya, Mbak. Nah, tadi juga disampaikan, Mbak Anind, bahwa, produknya sudah dikembangkan, jadi Nevair, Nevair itu, salah satu tenan juga, di inkubator, kebetulan saya juga, staff di inkubator, jadi Nevair itu, salah satu tenan kami juga, di sana, kebetulan saya juga kenal tadi, Mas Hartika, yang dibilang Mbak Anind, kami sama-sama, beasiswa LPDP, di angkatan yang sama, jadi banyak nih, kesamaan saya dengan Mbak Anind, tadi ya, yang di-sharingkan. Nah, ini semoga bisa menjadi, motivasi untuk teman-teman sekalian, untuk meraih prestasi, khususnya PKM, dan tidak menutup kemungkinan, untuk prestasi-prestasi yang lainnya ya, semoga ini menjadi awal yang baik, untuk teman-teman semuanya, tiba-teman teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhir dari acara kita hari ini, workshop penulisan PKM, saya ucapkan terima kasih banyak, kepada narasumber kita, Ibu Sofina, dan juga Mbak Anindia, Bapak Ibu dosen, yang telah menghadiri acara siang hari ini, saya mewakili panitia, mengucapkan permohonan maaf, jika ada salah atau kekurangan kami, dalam menyelenggarakan acara pada pagi hingga siang ini, terima kasih banyak atas partisipasinya, semoga selanjutnya kita dilancarkan, dalam menjalankan proses penulisnya PKM ini, mungkin akhirnya, saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih Ibu, Terima kasih Ibu Sofina, Terima kasih Ibu Sofina, Kemudian, mohon maaf Bapak Ibu dan juga peserta, mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi, dan juga mengirimkan proposal, di link yang sudah kami tuliskan di kolom chat, nah dengan adanya workshop ini, ketika tadi sesi tanya-jawab mahasiswa, belum memberikan pertanyaan, bisa nanti dikumpulkan pertanyaannya, boleh, ya disampaikan ke kami, kalau misalkan sekarang ini masih, memahami Ibu Sofina dari materi yang Ibu Sofina berikan, mahasiswa masih mendalami, dan mencoba untuk, oh ternyata seperti ini, kemudian nanti pada saat penyusunan proposal, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan kepada kami. Begitu, Mas Mbak mahasiswa, kemudian ada tangan bahan dari Bapak WD 3, mungkin. Sudah cukup, Mbak? Cukup. Baik. Terima kasih banyak, Bu Sofina, Pak WD, Bu Adin, dan Mbak Andria, Mas Mbak semua peserta, Bu Arin, Terima kasih. Terima kasih. Kita berjumpa kembali, nanti insya Allah di agenda selanjutnya, pendampingan proposal PKM. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Semoga. Munggu Bapak Widi, Bapak Dika. Amin.